Klan Ibel 15 telah memasang jaring, dan di bawah komando pribadi tiga negara adidaya Xie Kuang, Xie Jun, dan Xie Yue, klan Ibel 15 telah mengirimkan sejumlah besar ahli tingkat kuasi tertinggi. Sayangnya, mereka mencari lebih dari sebulan dan tidak menemukan apapun. Bifan dan yang lainnya telah memasuki area medan perang dengan bantuan lubang hitam di luar angkasa dan bertemu dengan Moheng dan yang lainnya. Mereka menyelinap ke pedalaman klan Ibel 15 dan mengumpulkan banyak informasi. Bifan menyerahkannya kepada Moheng Tuan Moheng, saya berhasil mendapatkan informasi ini. Saya harap Anda dapat menggunakannya. Ketika Moheng melihat rincian pembagian klan Ibel 15 yang kuat, dia langsung sangat gembira Master Sekte Bifan, saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Dengan informasi ini, kami akhirnya dapat mengambil inisiatif. Tuan Moheng, kamu punya target begitu cepat, kata Bifan sambil tersenyum. Klan Naga Iblis, wilayah mereka berada di lokasi ini, relatif dekat dengan medan perang. Mereka adalah keluarga kerajaan dan sangat kuat. Kami akan menghabisi mereka secara langsung dan memaksa kekuatan utama klan Ibel 15 yang kuat untuk melawan kami. Moheng merenung. Bukan ide yang buruk. Bifan tidak banyak bicara. Moheng memanggil para kepala Sekte besar untuk berdiskusi dan merumuskan rencana rincin. Bifan tidak berpartisipasi, dia tidak tertarik dengan hal-hal ini. Kebetulan mereka sebelumnya telah menekan lebih dari 400 pembangkit tenaga listrik klan Ibel 15 tingkat kuasi tertinggi dan membutuhkan waktu untuk menyempurnakan benih hukum kekacauan. Seperti sebelumnya, 4 ras besar masing-masing menerima 80 benih hukum kekacauan, dan 6 sekte ilahi juwe menerima 100 benih hukum kekacauan, 80 benih hukum kekacauan. Kekuatan 6 sekte ilahi tertinggi telah meningkat pesat, terutama kekuatan mereka secara keseluruhan. Jika bencana terjadi, 3 ras besar dapat memberikan bantuan yang kuat kepada 6 sekte ilahi tertinggi, jadi Bifan berusaha sekuat tenaga untuk membina orang-orang kuat dari 3 ras besar. Masing-masing dari 3 ras besar memiliki ribuan ahli tingkat kuasi tertinggi, dan mereka sangat kuat. Ada beberapa sekte kelas 8 di Hong Menghuang Yu yang dapat dibandingkan dengan mereka. 6 sekte ilahi tertinggi bahkan lebih kuat, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada gabungan 3 ras utama. Moheng dan yang lainnya khawatir klan Ibel 15 akan dimobilisasi, jadi mereka bersiap untuk operasi guntur. Moheng dan yang lainnya mengambil tindakan, dan Bifan serta yang lainnya diam-diam mengikutinya, jika ada manfaatnya, dia tidak akan keberatan mengambil sebagian darinya. Klan Naga Ibel 15 juga merupakan ras yang kuat, kekuatan individu mereka tidak lebih buruk dari klan Naga Iblis, dan tidak lebih buruk dari klan Naga. Jika bukan karena kemampuan reproduksi yang buruk dari klan Naga Iblis, saya khawatir mereka akan menjadi keluarga kerajaan dari klan Iblis. Saat ini, keluarga kerajaan dari klan Ibel 15 masih menjadi klan Kaisar Darah Iblis, yang menghususkan diri dalam melahap daging, darah, jiwa, dan meningkatkan kekuatan. Berbeda dengan klan Undet, klan Undet mendatangkan malapetaka seperti itu. Kekuatan individu Kaisar Darah Ibel 15 tidak sekuat klan Naga Iblis, tetapi jumlahnya banyak dan kesuburannya bahkan lebih mencengangkan. Sejauh ini, Bifan telah bertemu dengan Xie Kuang, Xie Jun, dan Xie Yue, semuanya adalah orang kuat dari klan Kaisar Darah Iblis. Ada banyak orang kuat di klan Kaisar Darah Iblis. Selain itu, mereka dapat melahap jiwa dan daging musuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Akibatnya, ada banyak tokoh kuat di klan Kaisar Darah Iblis. Tentu saja, klan Kaisar Darah Ibel 15 masih belum bisa dibandingkan dengan klan mayat hidup, tapi mereka jauh lebih kuat dibandingkan ras lain. Moheng dan yang lainnya akan menghabisi klan Naga Iblis, dan mereka pasti akan didukung oleh anggota kuat dari klan Kaisar Darah Iblis. Oleh karena itu, Moheng dan yang lainnya tidak berani gegabuh. Mereka menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat dan berusaha untuk tidak memberikan waktu kepada Kaisar Darah Ibel 15 untuk bala bantuan. Dengan peta detail divisi klan Iblis, Moheng dan yang lainnya langsung menuju ke wilayah klan Naga Iblis, semua anggota klan Ibel 15 kuat yang mereka temui di jalan dibasmi oleh mereka. Ada lebih dari 500 orang kuat tingkat kuasi tertinggi di klan Naga Iblis, dan 4 orang kuat tingkat kuasi tertinggi super, dengan kekuatan tirani. Namun, mereka mengerahkan setengah dari orang kuat untuk bergabung dengan pasukan Ibel 15 dan berperang melawan orang kuat Hong Menghuang Yu. Hanya setengah dari orang kuat yang tersisa untuk menjaga stasiun, dan ada kesenjangan besar dengan orang kuat di Hong Menghuang Yu. Ketika Moheng dan yang lainnya muncul bersama sekelompok besar orang kuat, orang kuat dari klan Naga Ibel 15 segera membuat keputusan dan mulai mundur. Menarik, Naga Ibel 15 itu mundur dan meminta bantuan. Relatif mudah bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi untuk mundur, tetapi ada begitu banyak anggota klan Naga Iblis, banyak dari mereka tersebar di mana-mana, dan tidak mungkin untuk membawa mereka semua pergi. Awalnya, kapasitas reproduksi klan Naga Ibel 15 sangat rendah, dan tidak banyak orang di klan tersebut. Jika sejumlah besar anggota klan hilang, itu akan menjadi pukulan berat bagi klan Naga Iblis. Lindungi anggota klan, evakuasi, dan coba selamatkan anggota klan sebanyak mungkin. Moheng berkata dengan dingin bunuh, tidak ada yang akan hidup. Dia bahkan secara pribadi memimpin tim yang terdiri dari orang-orang kuat untuk mengejar kuasi tertinggi dari klan Naga Iblis, bahkan jika dia tidak bisa menghabisi mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka menyelamatkan orang-orang dari klan Naga Iblis. Kalah? Inilah jalan yang harus diambil klan Naga Iblis, setelah dikalahkan ribuan mil, tidak ada cara untuk menghentikan pasukan Hong Menghuang Yu. Anggota kuat klan Naga Ibel 15 melarikan diri, dan sebagian besar anggota yang tersisa dibasmi dan ditindas. Moheng dan yang lainnya tidak menghabisi mereka semua karena mereka harus mengungsi untuk menghindari pertemuan dengan pasukan Iblis. Penghancuran sejumlah besar orang kuat dari klan Naga Ibel 15 membuat mata Moheng dan yang lainnya menjadi cerah, dan mereka memiliki ide baru di benak mereka, yaitu memanfaatkan informasi yang diperoleh Bi Fan semaksimal mungkin. Dengan bantuan kecerdasan yang dikumpulkan oleh Bi Fan dan lainnya, mereka dapat menyapu bersih beberapa ras klan Ibel 15 yang lebih kuat dan melemahkan kekuatan klan Iblis. Sekarang, orang-orang kuat dari Hong Menghuang Yu telah beralih ke sisi gelap, jadi mereka tentu ingin mengambil keuntungan dan menghabisi orang-orang yang lebih kuat dari klan Iblis. Moheng dan yang lainnya mengungsi, dan Bi Fan mengikuti mereka, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, terutama karena mereka tidak memiliki kesempatan. Dia juga ingin menekan orang-orang kuat dari klan Naga Iblis, tetapi dia tahu betul bahwa tanpa waktu yang cukup, tidak ada cara untuk mengalahkan orang-orang kuat dari klan Naga Iblis, mereka memiliki dua orang super kuat yang bukan vegetarian. Akan sangat buruk jika mereka gagal menekan klan Naga Iblis 15 dan malah dikepung oleh pasukan klan Iblis. Oleh karena itu, Bi Fan dan yang lainnya pun ikut mengungsi dan terus mengikuti Moheng dan yang lainnya. Master Sekte Bi Fan, mengapa Anda tidak mengambil tindakan sekarang? Peluang besar telah dilewati oleh lebih dari 200 ahli tingkat kuasi tertinggi. Sayang sekali, Titan menghela nafas dengan kejam. Jangan kasihan, akan ada banyak peluang di masa depan. Jika kamu mengikuti Moheng dan yang lainnya, mereka pasti akan mengambil tindakan lagi, kata Bi Fan sambil tersenyum. Moheng dan yang lainnya tidak berhenti, dan segera menerkam wilayah ras besar lainnya, yang juga merupakan wilayah keluarga kerajaan. Diman Heng dan kelompoknya yang terdiri dari puluhan ribu ahli tingkat kuasi tertinggi menyapu kota tanpa terkalahkan. Seperti klan Naga Iblis, hanya beberapa anggota suku yang lebih kuat yang lolos. Anggota suku lainnya ditindas atau dimusnahkan. Ras itu menderita apukulan dahsyat, mirip dengan klan Naga Iblis, mungkin ada celah di masa depan. Orang-orang kuat Hong Menghuang Yu tidak mau berperang, dan segera dievakuasi setelah memperoleh hasil yang baik. Pasukan klan Ibel 15 baru saja tiba di wilayah klan Naga Iblis, namun sayangnya semua orang kuat dari Hong Menghuang Yu telah melarikan diri. Segera mereka menerima kabar bahwa ras lain diserang oleh Hong Menghuang Yu yang kuat, dan mereka bergegas tanpa henti. Pada saat mereka tiba, orang-orang kuat dari Hong Menghuang Yu telah dievakuasi. Sialan, ini sangat keji para petinggi klan Ibel 15 sangat marah. Namun mereka tidak memiliki ide yang bagus, karena mereka tidak tahu siapa target Hong Menghuang Yu selanjutnya, dan mereka tidak berani menyebarkan kekuatannya. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tetap pasif seperti ini, klan Ibel 15 kita akan menderita kerugian besar. Tidak ada cara lain, biarkan semua orang kuat dari semua ras mengungsi. Tidak, jika kita meninggalkan seluruh wilayah kita, akan sulit bagi klan Ibel 15 kita untuk mendapatkan kembali kekuatan kita di masa depan. Neraka abis tingkat ke-18 adalah tempat dengan aura terkuat neraka abis. Vena mineral, ramuan, dan harta karun ada di mana-mana. Jika neraka abis tingkat ke-18 dihancurkan, itu akan menjadi pukulan fatal bagi klan Ibel 15. Perang telah berlangsung begitu lama, dan neraka abis tingkat ke-18 hanya kehilangan sebagian kecil wilayahnya, yang berdampak kecil pada klan Iblis. Tetapi jika wilayah itu ditinggalkan secara langsung, neraka abis tingkat ke-18 pasti akan musnah, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, tiga pria super berkuasa, Xie Jun, Xie Kuang, dan Xie Yue, tiba. Xie Kuang berkata orang-orang berkuasa di Hong Menghuang Yu memiliki situasi yang sama dengan cabang kami. Dilihat dari dua serangan Hong Menghuang Yu, mereka terutama menargetkan ras kami yang lebih kuat. Dalam hal ini, kami akan pergi ke keluarga kerajaan terdekat. Berjagalah di sana, tunggu orang kuat dari Hong Menghuang Yu muncul. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Oke, ayo kita lakukan dengan cara ini. Keluarga kerajaan terdekat ke sini adalah klan Iblis 15 Skyhawk. Kami akan segera bergegas ke sana, berharap ini belum terlambat. Para petinggi klan Iblis 15 membuat keputusan. Tiga pria super kuat, Xie Jun, Xie Kuang, dan Xie Yue, bergegas lebih dulu, dan mereka lebih cepat. Koma, orang-orang kuat Hong Menghuang Yu, di bawah komando Moheng, bergegas ke markas klan Elang Langit Iblis. Mereka menggunakan kecepatan tercepat untuk dengan cepat melenyapkan beberapa ras cabang kuat dari klan Iblis 15 untuk melemahkan kekuatan klan Iblis. Tidak ada artinya bagi Hong Menghuang Yu berurusan dengan Xiao Xiaomi. Klan Iblis 15 Elang Langit sangat cepat, ketika orang-orang kuat dari Hong Menghuang Yu muncul, mereka berpencar dan melarikan diri. Bunuh? Basmi sebanyak mungkin orang kuat dari klan Iblis, Moheng memberi perintah tidak peduli apa hasil panennya, evakuasi dalam tiga menit. Puluhan ribu ahli tingkat kuasi tertinggi, bahkan hanya dalam tiga menit, mereka dapat menghabisi sejumlah besar ahli klan Iblis. Moheng mempersingkat waktunya karena dia tidak ingin bertemu dengan pasukan Ibl 15 terlalu dini. Begitu mereka terjerat dengan pasukan klan Iblis, mereka tidak akan bisa mengamuk, menghabisi anggota klan Iblis 15 yang kuat di mana-mana dan melemahkan kekuatan klan Iblis. Kemana pun pasukan Hong Menghuang Yu pergi, orang-orang kuat dari klan Demonik Sky Eagle di penggal satu demi satu, mereka yang bisa melarikan diri pada dasarnya adalah orang-orang kuat di atas level Holy Lord Hong Meng. Orang-orang kuat di tingkat tertinggi disetujui untuk menyerang dari segala arah untuk memburu orang-orang kuat dari klan Demonik Sky Eagle, mereka luar biasa dan tak terkalahkan. Moheng dan yang lainnya mengambil alih komando dari pusat, sangat bersemangat kali ini, kami sepenuhnya mengandalkan kecerdasan Bifan, dan kami memperoleh banyak hal. Tuan Moheng? Tidak, pasukan klan Iblis 15 telah tiba. Seorang pria kuat datang membawa berita. Kirimkan perintah, semua orang kuat berkumpul dan bersiap untuk pertempuran, perintah Moheng segera. Bunuh. Tiga orang super kuat si Ekuang tiba lebih dulu, dan mereka mulai menghabisi orang kuat Hong Menghuang Yu. Mereka menggunakan serangan spiritual untuk menghabisi orang yang tidak terlihat. Tuan Moheng, ini tidak baik. Pihak lain mengirim tiga orang super kuat untuk datang langsung ke arah kita dan menghabisi banyak teman kita. Tiga orang super kuat, Jinyuan Sengfo, Si Feiyang, dan Mo Yunlong, tolong keluar dan hentikan mereka. Moheng membuat pengaturan dengan cepat. Serahkan pada kami, Buddha Suci Jinyuan penuh percaya diri. Mereka tidak bertarung sampai mati dengan lawannya, mereka hanya menunda sebentar, jadi tidak ada masalah. Buddha Jinyuan Seng dan tiga orang lainnya berjuang untuk keluar dan menghentikan tiga negara adidaya si Ekuang. Ini kamu lagi? Wajah Buddha Suci Jinyuan sedikit berubah. Orang super kuat dari tiga klan Ibel 15 sangatlah kuat, dan mereka telah belajar dari mereka sebelumnya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, teriak si Ekuang. Ketika dia menghadapi Bifan dua kali, dia gagal memanfaatkannya dan wajahnya kusam. Kali ini saya bertemu lawan dengan level yang sama, dan saya sudah mulai memiliki niat menghabisi, ingin menghabisi Buddha Suci Jinyuan dan yang lainnya. Tiga orang kuat si Ekuang, si Ejun, dan si Eue saling memandang dan melancarkan serangan sengit pada saat yang bersamaan. Mereka sebenarnya menggunakan serangan spiritual bersama-sama untuk menyerang Buddha Jinyuan Seng. Mereka melihat bahwa Buddha Jinyuan Seng adalah ancaman terbesar bagi mereka, karena Buddha Jinyuan Seng adalah seorang Buddha yang kuat dan memiliki pengendalian yang besar terhadap efek Ibel 15 yang kuat. Ah Buddha Suci Jinyuan tidak siap dan langsung dipukul. Pertahanan jiwanya juga tidak lemah, dia memiliki artefak jiwa terbaik di tubuhnya, tetapi menghadapi tiga pria super kuat yang pandai dalam serangan spiritual, dia tidak bisa menahannya. Buddha Suci Jinyuan menjerit, dan jiwanya rusak parah. Tercelah, Mo Yunlong meraung dan melancarkan serangan. Awalnya, dia dan Buddha Suci Jinyuan adalah musuh, tetapi saat ini, dia sudah lama melupakan dendam pribadinya. Mo Yunlong dan Zife yang melancarkan serangan sengit, menahan si Ejun dan si Eue, tetapi ada juga si Ekuang yang paling kuat, yang sedang menatap Buddha Suci Jinyuan, bersiap melancarkan serangan kedua. Jiwa Buddha Suci Jinyuan terluka dan tidak mudah untuk pulih. Situasinya sangat mendesak, dan Buddha Suci Jinyuan tidak mungkin memblokir beberapa serangan dari orang gila yang jahat itu. Melihat situasi ini, Mo Heng segera memanggil orang super kuat di sebelahnya segera perkuat Jinyuan Seng Fou dan yang lainnya, dan kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada mereka. Buddha Suci Jinyuan adalah harapan dari silsilah Buddha dan orang yang paling menjanjikan untuk menjadi yang tertinggi Hong Meng, bakatnya sangat tinggi sehingga sangat langka dan hanya dapat dilihat dalam jutaan tahun. Jika bukan karena Bifan, monster super, Jinyuan Seng Buddha akan menjadi monster paling jenius, dia akan jauh lebih kuat dari Mo Yunlong dan Zife yang. Jika Buddha Suci Jinyuan lahir di medan perang, Mo Heng tidak akan bisa menjelaskan kepada silsilah iblis, apalagi Mo Heng, bahkan Dewa Ibel XV pun tidak akan bisa menjelaskan masa lalu. Master Sekte, jarak kita terlalu jauh, jadi saya khawatir sudah terlambat untuk penyelamatan. Gagak Zui, jika sesuatu terjadi pada Buddha Suci Jinyuan, aku memintamu untuk bertanya, teriak Mo Heng dingin. Master Sekte, saya salah. Sebagai tokoh teratas generasi muda, Buddha Suci Jinyuan pasti dapat mendukungnya sejenak. Selama Buddha Suci Jinyuan dapat mendukungnya sejenak, orang-orang super kuat yang kami kirimkan akan bisa menyelamatkannya. Cukup begitu kata-kata Mo Heng belum selesai. Seorang pria kuat berteriak Master Sekte, ini tidak baik, orang-orang super kuat yang kami kirim dicegat oleh orang-orang super kuat dari Demon Sky Eagle. Apa? Demon Skyhawk yang super kuat telah kembali lagi, teriak Mo Heng. Ketika dia melihatnya, dia benar-benar orang super kuat dari klan Demonik Sky Eagle. Dia mencegat orang super kuat yang dia kirim dan tidak mampu memperkuat Jinyuan Seng Buddha. Sudah berakhir, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada iblis? Teriak Mo Heng. Dia telah melihat Buddha Suci Jinyuan telah jatuh, meskipun dia belum mati, dia terluka parah. Buddha Suci Jinyuan, saya mendengar bahwa Anda adalah orang paling berbakat dalam silsilah Buddha, tetapi Anda tidak lebih dari itu. Anda akan mati hari ini. Si Ekuang sangat bahagia. Si Ekuang, kamu tercelah. Jika kamu tidak bekerja sama untuk menyerangku, aku akan terluka. Suara Buddha Suci Jinyuan menjadi lebih lembut. Dia berjuang untuk mengerahkan sisa energinya dan mempersiapkan pertahanan terakhir. Meski terluka parah, dia tidak menyerah begitu saja. Di medan perang, ini adalah hidup dan mati. Jika Anda bisa bertahan satu detik lagi, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda. Ini adalah perang, bukan kompetisi. Buddha Suci Jinyuan harus bersiap untuk mati, teriak Si Ekuang Dingin. Melihat Buddha Suci Jinyuan menderita kerugian, Mo Yunlong dan Si Fei Yang ingin menyelamatkannya, tetapi mereka terjerat erat dan tidak dapat melarikan diri. Buddha Suci Jinyuan, kamu harus bertahan, kata Si Fei Yang. Mo Yunlong berkata sumber emas Buddha Suci, kamu tidak bisa kalah darinya. Hanya aku yang bisa mengalahkanmu. Raja Ibel XV menelan langit. Si Ekuang memiliki niat menghabisi, dia ingin menelan jiwa Buddha Suci Jinyuan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Buddha Suci Jinyuan tidak terluka, tidak akan mudah baginya untuk menelan langit di depan Raja Iblis. Terlebih lagi, dia telah terluka parah sekarang, jadi secara alami sulit untuk menolaknya. Buddha Suci Jinyuan dapat merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya selangkah demi selangkah. Tepat ketika Jinyuan Sein Buddha merasa jiwanya akan terbang menjauh dari tubuhnya, kekuatan hisap tiba-tiba menghilang dan jiwanya kembali ke tempatnya. Melihat lebih dekat, Bifan muncul di depannya, menghalangi serangan Si Ekuang. Si Kuang, kita bertemu lagi, Bifan mencibir. Bifan, kamu merusak perbuatan baikku, kata Si Ekuang dengan marah. Bifan tertawa aku tidak hanya ingin merusak perbuatan baikmu, aku juga ingin menghabisimu. Basmi aku dan lanjutkan bermimpi, teriak Si Ekuang dingin. Keduanya mulai bertarung, dan pertarungan sengit berlanjut, serangan kesadaran spiritual tanpa asap mesiu, tetapi sangat berbahaya. Bifan menampilkan Tei Chi Divine Shield, menambahkan lapisan pertahanan lain, membuatnya lebih mudah untuk memblokir serangan Si Ekuang. Si Kuang, izinkan aku memberimu rasa kekuatanku. Bifan hendak menggunakan ledakan ilahi Tei Chi untuk menguji kekuatannya. Ledakan ilahi Tei Chi. Ledakan ilahi Tei Chi dilepaskan secara diam-diam, memasuki tubuh Si Ekuang, dan segera meledak. Kekuatan kesadaran ilahi meledak, secara langsung mempengaruhi jiwa. Pertahanan roh jahat sangat kuat, namun pertahanannya masih rusak. Tentu saja, ledakan ilahi Tei Chi gagal melukai Si Ekuang, tetapi hanya membuatnya takut hingga berkeringat dingin. Serangan spiritual macam apa ini? Sangat kuat, kata Si Ekuang kaget. Haha ini adalah teknik sihir yang baru saja kubuat, ledakan ilahi Tei Chi. Aku harus berterima kasih padamu, Tuhan jahat. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menciptakan teknik sihir ajaib seperti itu. Bifan tertawa. Ledakan ilahi Tei Chi, Si Ekuang sangat terkejut. Dia hanya bertarung sebentar dengan Bifan, tetapi dalam waktu sesingkat itu, Bifan benar-benar telah menciptakan cara ajaib untuk menggunakan kekuatan kesadaran spiritual. Membuat suatu metode bukanlah tugas yang mudah, setiap metode hanya dapat tercipta setelah ribuan upaya, atau bahkan beberapa generasi upaya. Tapi Bifan sangat kuat, tidak dapat dibayangkan bahwa metode yang dia ciptakan dalam waktu sesingkat itu begitu kuat. Ya, kamu adalah orang pertama yang bereksperimen dengan gerakan. Jika aku tidak menghabisimu kali ini, lain kali kita bertemu, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, Bifan mencipir. Belum pasti siapa yang akan mati, Si Ekuang tersenyum. Saat dia berbicara, pasukan Ibel 15 tiba. Menghabisi. Jangan biarkan orang kuat yang menghabisi Hong Menghuang Yu pergi. Moheng mengumpulkan orang-orang kuat dan menyerang mereka secara langsung, memulai pertempuran sengit dengan pasukan Iblis. Sekarang setelah kita bertemu satu sama lain, perang tidak bisa dihindari. Bifan dan yang lainnya memiliki medan perang masing-masing, Buddha Suci Jinyuan terluka dan mundur. Mo Yunlong dan Zifei yang masih berjuang melawan Si Ejun dan Si E Yue, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Adapun Bifan dan Si Ekuang sama-sama merupakan rival lama, sangat akrab satu sama lain, dan lebih sulit menentukan pemenangnya. Bifan terus bereksperimen dengan trik-trik baru, bersaing dengan roh jahat dalam serangan spiritual, dan pada saat yang sama terus mencuri keterampilan tuannya. Si Ekuang masih unggul dalam penggunaan serangan spiritual dan layak untuk dipelajari. Pada kompetisi serangan spiritual sebelumnya, Bifan jelas bukan tandingannya, namun kini ia mampu bersaing dengan Si Ekuang, yang menunjukkan bahwa ia telah membuat kemajuan besar dalam menggunakan kekuatan kesadaran spiritual. Jika dia bisa melawan Si Ekuang beberapa kali lagi, dia yakin bahwa dia akan mempelajari semua trik Si Ekuang, dan Bifan Si Ekuang akan menjadi lebih kuat saat itu. Semakin banyak Si Ekuang bertarung, dia semakin terkejut, karena dia menemukan bahwa Bifan secara bertahap menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Jika dia terus mati, Si Ekuang tidak tahu apakah dia bisa melawan Bifan. Ia juga ingin menghabisi Bifan, namun sayangnya tidak bisa, apalagi Bifan, alangkah baiknya bisa melindungi dirinya sendiri. Perang antara klan Ibel 15 dan Hong Menghuang Yu telah dimulai lagi, dan klan Ibel 15 tidak dapat mengerahkan orang-orang super kuat untuk memperkuat mereka, karena selama salah satu pihak mengirimkan orang yang sangat kuat, pihak lain akan mengirimkan orang yang sangat kuat untuk mencegat mereka. Tidak ada pihak yang sepenuhnya mengungkapkan kartu mereka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang super kuat yang dimiliki pihak lain. Bagaimanapun, kedua belah pihak dengan cepat menginvestasikan lebih dari 20 orang super kuat. Pertempuran ini juga merupakan pertempuran paling intens sejak perang dimulai. Dengan begitu banyak orang super kuat yang diinvestasikan, ditambah masing-masing puluhan ribu orang kuat tingkat kuasi tertinggi, mereka terjerat bersama, dan korban jiwa terjadi setiap saat. Tiga keluarga kerajaan besar dari klan Ibel 15 disapu oleh Hong Menghuang Yu dan menderita kerugian besar. Kali ini mereka berdarah merah dan ingin membalas dendam. Mereka ingin membalas dendam orang-orang kuat dari tiga keluarga kerajaan besar, terutama orang-orang kuat dari klan Iblis. Tiga keluarga kerajaan besar mereka benar-benar putus asa untuk memberikan orang-orang kuat Hong Menghuang Yu menyebabkan banyak korban jiwa. Tuan Moheng, situasinya tidak baik bagi kita. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 bermata merah dan memiliki semangat yang tinggi. Jika mereka terus terlibat, saya khawatir akan ada banyak korban jiwa, kata seorang pria kuat. Moheng berpikir sejenak dan berkata saya juga bisa melihatnya. Tidak mudah untuk mengungsi. Kirimkan perintah, perkecil garis pertahanan sebanyak mungkin, dan bersiap untuk mengungsi kapan saja. Perang baru saja dimulai. Kita tidak perlu mengikuti yang kuat dari klan Ibel 15 bertarung sampai mati. Jika kita memberikan perintah ini, itu tidak akan mempengaruhi moral. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran semuanya adalah orang-orang kuat di atas level Sein Hong Meng. Mereka tahu bagaimana menyesuaikan moral mereka, jadi tidak perlu khawatir, kata Moheng. Orang-orang kuat dari Hong Meng Huang Yu mulai mengurangi pasukan mereka. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 secara alami dapat melihat bahwa orang-orang kuat dari Hong Meng Huang Yu ingin mundur. Orang-orang kuat yang terjerat dalam Hong Meng Huang Yu harus menentukan pemenangnya kali ini, teriak puncak klan Iblis. Dalam pertempuran beberapa waktu lalu, klan Ibel 15 telah menderita, dan kerugiannya bahkan lebih besar. Selain itu, orang-orang kuat Hong Meng Huang Yu menyapu ketiga keluarga kerajaan, menyebabkan keluarga Ibel 15 menderita kerugian yang lebih besar. Mereka ingin mendapatkannya kembali, jadi mereka memanfaatkan fakta bahwa tiga keluarga kerajaan yang diserang sedang berjuang mati-matian dengan nyawa mereka, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menghabisi orang-orang yang lebih berkuasa dari Kaisar Hong Meng Yu. Tiga keluarga besar kerajaan semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Mereka berjuang keras dan sangat berkuasa sehingga menimbulkan banyak korban jiwa di Hong Meng Huang Yu. Tunggu, kamu harus bertahan, kata Mo Heng keras. Situasi pertempuran tidak menguntungkan, Mo Heng masih tenang, tetapi dia sangat cemas ketika melihat pria kuat dengan level hampir tertinggi jatuh. Kini, orang-orang kuat Hong Meng Huang Yu harus membayar mahal jika ingin mengecilkan pasukannya, apalagi mengungsi. Jika pertarungan menemui jalan buntu, pihak yang mengungsi terlebih dahulu pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar. Tetapi orang-orang kuat dari klan Ibel 15 tampaknya menjadi gila, dan kekuatan tempur mereka berlipat ganda, orang-orang kuat dari Hong Meng Huang Yu tidak dapat lagi menahannya dan harus mundur. Dalam keputus asaan, Mo Heng mengirim 2.000 ahli tingkat kuasi tertinggi yang tersembunyi ke dalam pertempuran, berharap dapat membantu ahli Hong Meng Huang Yu mundur dari pertempuran. Misimu bukan untuk bertarung dengan klan Ibel 15 yang kuat, tapi untuk mengeluarkan semua orang kita, keluar, dan bersiap untuk mengungsi. Ingat, jangan segan untuk bertarung, Mo Heng memperingatkan. Iya, mereka baru saja muncul. Hampir pada saat yang sama, klan Ibel 15 mengirim 2.000 orang kuat tingkat kuasi tertinggi. Jelas bahwa orang-orang kuat itu ingin menahan orang-orang kuat yang baru saja dikirim oleh Hong Meng Huang Yu. Melihat klan Ibel 15 sekali lagi mengirimkan sejumlah besar orang kuat, ekspresi Mo Heng sedikit berubah mengirim 3 orang super kuat lagi, kita harus membantu rakyat kita mengecilkan pasukan mereka. 3 pria super kuat baru saja muncul, dan 3 pria super kuat juga muncul dari klan Iblis. Mereka mengincar mereka, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk membantu orang kuat Hong Meng Huang Yu mengungsi. Masih ada beberapa orang kuat yang tersembunyi di Hong Meng Huang Yu, namun perang ini telah menyingkap banyak kekuatan mereka, jika semuanya terungkap akan sangat merugikan Hong Meng Huang Yu. Mo Heng sangat cemas, tapi tidak punya solusi yang baik. Semuanya, tolong pikirkan solusinya secepatnya. Jika kita melanjutkan, saya khawatir kita akan menderita banyak korban. Orang-orang di sekitar Mo Heng semuanya adalah pemimpin sekte, tetapi saat ini, mereka tidak memiliki cara yang baik untuk terus mengirimkan orang-orang kuat yang tersembunyi. Klan Ibel 15 pasti akan mengirimkan orang-orang kuat yang tersembunyi, dan mereka hanya akan semakin mendapat masalah. Jauhnya, itu tidak berdampak pada situasi pertempuran. Semua orang menggelengkan kepala, dan wajah Mo Heng menjadi semakin jelek. Perang ini diperintahkan olehnya, dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Jika orang-orang kuat di Hong Meng Huang Yu menderita banyak korban, Mo Heng tidak bisa lepas dari kesalahan. Ngomong-ngomong, kenapa kita tidak meminta bantuan dari Bifan, pemimpin dari enam sekte ilahi tertinggi? Enam sekte ilahi tertinggi sangat kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli tingkat kuasi tertinggi yang mereka miliki. Jika Bifan bersedia membantu, dia pasti bisa membalikkan keadaan perang. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Mo Heng berkata dengan heran. Meskipun dia tahu bahwa Bifan sedang melawan Sye Kuang, Mo Heng tetap pergi ke sana secara langsung. Segera, Mo Heng mendekati tempat di mana Bifan dan Sye Kuang bertarung, dan berkata dengan keras sekte master Bifan, situasi pertempuran tidak baik bagi kami. Saya harap Anda dapat memberikan bantuan dan mengirim orang-orang kuat untuk menyelamatkan jadi agar rakyat kita dapat melarikan diri. Jangan khawatir, aku akan segera mengirimkan orang kuat. Bifan tidak ragu sama sekali. Jika orang kuat Hong Meng Hwang Yu menderita kerugian besar, itu hanya akan merugikan enam sekte ilahi tertinggi, tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Melihat Bifan setuju, Mo Heng sangat senang dan segera kembali untuk melanjutkan mengarahkan pertempuran. Saat melawan Sye Kuang, Bifan melepaskan 36 dewa perang cepat dan bantu orang-orang kuat di Kaisar Hong Meng Yu dan bantu mereka melarikan diri. Ya, ketika Sye Kuang melihat bahwa Bifan benar-benar mengirimkan 36 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi, dan ada juga ahli super di antara mereka, ekspresinya berubah drastis. Semua orang tahu bahwa enam sekte ilahi tertinggi didirikan belum lama ini, berbicara logika, seharusnya tidak ada banyak orang kuat, dan bahkan orang-orang yang kurang kuat di tingkat super top dan kuasi tertinggi. Tapi belum ada yang pernah mengetahui kekuatan enam sekte ilahi tertinggi, dan selalu ada gerakan yang mengejutkan. Sye Kuang masih khawatir jika 36 orang kuat ini membantu Bifan menghadapinya terlebih dahulu, dia akan mendapat masalah. Meskipun ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi tidak sebaik yang sangat kuat, mereka masih termasuk di antara tokoh-tokoh teratas, tidak ada masalah untuk dilawan oleh tiga atau lima ahli tingkat kuasi tertinggi super top, satu orang yang sangat kuat. 36 orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top, orang kuat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan Sye Kuang, jadi dia secara alami takut. Dia merasa lega ketika melihat 36 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi berjalan pergi. Sye Kuang, jangan khawatir, aku tidak membutuhkan bantuan orang kuatku untuk berurusan denganmu, kata Bifan sambil tersenyum. Bahkan jika anak buahmu mengambil tindakan, bukankah aku punya laki-laki? Sye Kuang berkata dengan dingin. Sye Kuang memang memiliki banyak bawahan, namun mereka tentunya tidak sebanding dengan 36 dewa perang, dia tidak mengirimkan mereka untuk membuat orang terlihat malu. Sejujurnya, bahkan keluarga kerajaan dari klan iblis, kebanyakan dari mereka hanya memiliki 3 atau 5 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. 36 orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top, saya khawatir hanya klan Kaisar Dara Ibel 15 yang memiliki begitu banyak orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top. Sye Kuang memang prajurit muda terbaik dari Kaisar Dara Iblis, tapi hanya ada 2 prajurit super top dan kuasi tertinggi di sekitarnya. Bifan tidak berdebat dengan Sye Kuang, dan terus melancarkan serangan sengit, memaksa Sye Kuang menggunakan beberapa metode penyembunyian, dan juga mempelajari lebih banyak cara untuk menggunakan kekuatan kesadaran spiritual. Tuan Moheng, 6 sekte ilahi tertinggi sebenarnya mengirimkan 36 ahli tingkat kuasi tertinggi super top. Kapan mereka memiliki begitu banyak ahli tingkat kuasi tertinggi super top? Salah satu pemimpin sekte berseru. 36 orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top. Mari kita lihat bagaimana respons klan Iblis. Tampaknya kita berhasil mengecilkan pasukan kita kali ini. Moheng sangat senang. Begitu 36 kuasi super top orang kuat tingkat tertinggi muncul, ada juga serangan terhadap klan Iblis. Mereka belum mempersiapkan tim elit seperti itu, dan sulit untuk mempersiapkan begitu banyak ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Dalam keputus asaan, klan Iblis 15 mengirim ratusan orang kuat tingkat kuasi tertinggi, dipimpin oleh lebih dari selusin orang kuat tingkat kuasi tertinggi super, dan menerkam 36 dewa perang, lebih dari selusin orang kuat tingkat kuasi tertinggi super top yang kuat segera dimobilisasi bersama. Melihat orang-orang kuat itu muncul, 36 dewa perang sangat bersemangat dan membentuk formasi untuk bergegas. 36 dewa perang berkumpul untuk bekerja sama dengan kekuatan formasi, dan kekuatan bertarung mereka luar biasa. Hanya dengan satu serangan, mereka menekan puluhan Iblis 15 kuat, dan bahkan ratusan Iblis 15 kuat tidak dapat menghentikan mereka. Lebih dari selusin orang kuat klan Iblis 15 tingkat kuasi tertinggi tidak dapat menggunakan keterampilan mereka, dan efektivitas tempur mereka tidak efektif. 36 dewa perang memanfaatkan kekacauan tersebut dan menyerang serta menghabisi beberapa kali lagi, mereka menghabisi anggota klan Iblis 15 yang kuat, membuang helm dan baju besi mereka, berteriak kesakitan, dan melarikan diri ke segala arah. Para pemimpin tertinggi klan Iblis 15 melihat ada sesuatu yang tidak beres, dan segera mengirim seribu orang kuat tambahan dengan tujuan mengepung 36 dewa perang. Moheng bukanlah seorang vegetarian, dan segera mengirimkan seribu ahli tingkat kuasi tertinggi untuk menghentikan ahli klan Iblis. Dampak dari 36 dewa perang sangat kuat, dan peran mereka tidak dapat dibandingkan dengan peran ahli tingkat kuasi tertinggi biasa. Membiarkan mereka membantu orang-orang berkuasa di Hong Menghuang Yu melarikan diri pasti akan lebih berguna daripada ribuan orang berkuasa tingkat kuasi tertinggi. Kuncinya adalah mereka bisa keluar dari pengepungan dan tidak terjerat oleh orang-orang kuat yang dikirim oleh klan Iblis, bahkan jika Hong Menghuang Yu mengirimkan lebih banyak orang kuat, mereka akan terjerat, yang hanya akan membuat perang semakin sulit. 36 dewa perang berbeda, mereka fleksibel dan memiliki kekuatan menghabisi yang kuat. Setelah beberapa putaran serangan, tidak ada orang kuat yang bisa menghentikan mereka. 36 dewa perang semuanya adalah monster tua, mereka sangat cerdik, mereka mulai dari tepian dan menekan Ibl 15 yang kuat. Mereka menekan beberapa orang kuat dari klan Iblis, dan beberapa orang kuat dari Hong Menghuang Yu melarikan diri, orang-orang kuat ini pergi untuk membantu orang kuat lainnya dari Hong Menghuang Yu, memungkinkan lebih banyak orang kuat untuk melarikan diri. Ratusan orang kuat di tingkat kuasi tertinggi tidak dapat menghentikan 36 dewa perang, dan orang-orang kuat yang tersebar dari klan Iblis 15 bahkan lebih tidak mampu menghentikan mereka. Ada banyak orang kuat yang mengejar mereka di belakang mereka, tetapi itu sayangnya mereka tidak berpengaruh sama sekali, bahkan jika mereka berhasil menyusul. Tidak ada yang dapat Anda lakukan terhadap 36 dewa perang. Lusinan orang kuat ditindas oleh 36 dewa perang, dan klan Iblis 15 harus memerintahkan evakuasi. Jika 36 dewa perang dibiarkan menekan klan Iblis 15 yang kuat, klan Iblis 15 pasti akan menderita kerugian besar. Mereka tidak punya cara untuk menghentikan 36 dewa perang, mereka hanya bisa mengumpulkan yang kuat dan tidak memberikan kesempatan kepada 36 dewa perang untuk mengalahkan masing-masing dewa perang. Orang-orang kuat dari klan Iblis 15 dievakuasi. Mo Heng dan yang lainnya tidak ingin melakukan apapun tetapi tidak menghentikan mereka. Mereka juga mengambil kesempatan untuk berkumpul dan bersiap untuk mengungsi. Hanya dengan meninggalkan medan perang kita dapat merencanakan perang baru. Mundur, teriak Mo Heng. Pasukan Hong Menghuang Yu mulai mengungsi, dan bahkan yang super kuat pun melarikan diri dan kembali menjadi tentara. Si Kuang, aku yakin kita akan segera bertemu, kata Bifan sambil tersenyum. Kemudian, dia menjauh dengan sangat cepat. Si Ekuang tidak berani menghentikannya, dia selalu dirugikan, alangkah baiknya jika dia bisa kabur. Bifan, aku harus menghabisimu, kata Si Ekuang sengit. Si Kuang, kamu kalah dariku dan kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk berdiri lagi, Bifan tertawa. Wajah Si Ekuang sedikit berubah, dan dia dengan cepat menjadi tenang Bifan, aku akan menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme selangkah lebih maju darimu. Setelah aku menjadi Hong Meng Supreme, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menghabisimu. Oke, kamu kembali dan langsung mengatasi kemacetan. Jika kamu bisa menjadi orang yang kuat di level tertinggi Hong Meng, kamu pasti akan selangkah lebih maju dariku, karena aku tidak akan menerobos begitu cepat. Aku juga perlu berlatih kekuatan magis yang hebat. Setelah saya berhasil berlatih, saya akan segera menerobos, Anda harus cepat. Jika tidak, Anda akan kehilangan kesempatan dan Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Bifan tertawa. Dia mengatakan ini dengan sengaja, yang berarti Ji Si Ekuang akan segera menerobos. Semakin cemas Si Ekuang, semakin kecil kemungkinan dia berhasil menerobos dan menjadi Hong Meng Supreme. Jika Si Ekuang gagal menerobos, ancamannya akan berkurang di masa depan. Bifan, tunggu saja. Aku harus menerobos dan menjadi orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng sebelum kamu melakukannya. Aku harus teriak Si Ekuang. Si Ekuang, ayo pergi, Si Ejun menariknya dan pergi dengan cepat. Bifan tidak peduli, mengambil 36 dewa perang dan segera pergi. Setelah Si Ekuang pergi, dia akan pergi sendiri. Si Ekuang, kamu tidak benar-benar ingin kembali ke pengasingan untuk mengatasi kemacetan, tanya Si Ejun. Ya, jika saya tidak berhasil menerobos Bifan terlebih dahulu, maka saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, kata Si Ekuang dengan suara yang dalam. Si Ekuang, kamu belum siap. Jika kamu sangat ingin menerobos, bagaimana jika kamu gagal? kata Si Ejun. Gagal? Aku tidak akan pernah gagal, aku akan mengalahkan Bifan, aku akan menghabisinya, kata Si Ekuang dingin. Si Ekuang menjadi kejam dan menyerah, dia mengabaikan bujukan Si Ejun dan Si Eue, bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Kali ini, dia dalam pengasingan, dia tidak akan keluar sampai dia menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme. Motivasi Bifan awalnya dimaksudkan untuk membuat terobosan Si Ekuang gagal, namun di luar dugaan, hal itu membangkitkan keberanian dan kemauan Si Ekuang yang tak kenal takut. Dengan momentum untuk bergerak maju, kemungkinan terobosan Si Ekuang meningkat pesat, dan Bifan bahkan mungkin bisa membantu Si Ekuang. Tekanan yang luar biasa membuatnya tidak punya pilihan lain selain menjadi gelap. Dalam hal ini, memang mudah untuk mencapai terobosan yang berhasil. Koma, setelah Bifan pergi, Moheng mengundangnya untuk bertemu. Tuan Moheng, saya tidak tahu mengapa Anda ingin bertemu dengan saya, kata Bifan dengan tenang. Ini bukan masalah besar, yang utama adalah mengucapkan terima kasih. Pertama, Anda menyelamatkan Buddha Suci Jinyuan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Kedua, Anda mengirim 36 orang kuat tingkat kuasi tertinggi yang super top sehingga kami dapat melarikan diri dengan lancar, kerugiannya berkurang banyak. Moheng Dao, Bifan tersenyum dan berkata Tuan Moheng, kita semua adalah satu keluarga, jadi tidak perlu mengucapkan terima kasih lagi. Oke, jangan banyak bicara. Master Sekte Bifan, sebelum Anda pergi, memprovokasi Si Ekuang mungkin akan kontraproduktif dan memungkinkan dia berhasil menerobos dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Si Ekuang sangat kuat. Sekali dia menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, saya khawatir kekuatan tempurnya lebih kuat dari kebanyakan ahli tingkat tertinggi Hongmeng. Moheng berkata dengan cemas. Bifan berkata dengan sungguh-sungguh sepertinya saya memang melakukan sesuatu yang tidak perlu, tetapi bahkan jika dia menerobos dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, saya akan mengalahkannya. Saya akan bersiap dengan seluruh kekuatan saya dan berusaha untuk menjadi seorang orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng sesegera mungkin. Setelah menjadi gila, Bifan tahu ada yang tidak beres. Di bawah tekanan yang luar biasa, Bifan harus mempercepat budidayanya. Titan Overlord Hun Tian belum berkultivasi ke kondisi kesempurnaan agung, apalagi delapan kehancuran dan seni Ibel 15 Surga Wiliuhe. Selain itu, Bifan dan yang lainnya telah mengumpulkan rumah Seng Tian. Meskipun mereka belum menerima warisan yang paling kuat dari Istana Suci 100 Perang, cepat atau lambat Anda akan menemukannya. Istana Suci 100 Perang sangat kuat dan bahkan lebih misterius daripada Sekte Tong Tian. Pasti memiliki kekuatan supernatural yang kuat. Bifan tidak tahu kekuatan magis macam apa itu, tapi begitu dia mendapatkannya, dia mungkin harus berkultivasi ke kondisi kesempurnaan agung sebelum dia bisa menerobos dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Kekuatan magis yang besar memiliki peningkatan tertentu dalam kebugaran fisik, tidak terkecuali Cakar Surgawi, Tinju Gelombang Tianyang, dan Kerajaan Buddha Palem. Namun, beberapa kekuatan besar mengalami peningkatan yang lebih besar, sementara kekuatan besar lainnya mengalami peningkatan yang lebih kecil. Kekuatan magis yang luar biasa dari Istana Suci 100 Perang tentunya tidak sederhana, dan diperkirakan dapat meningkatkan kebugaran fisik secara signifikan. Dilihat dari seni bela diri yang diwarisi dari Istana Suci 100 Perang, orang-orang kuat di Istana Suci 100 Perang pandai bertarung, terutama kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Bifan menyerahkan rumah surga suci kepada Bigang, dan cepat atau lambat, Bigang akan bisa mendapatkan warisan lengkap dari Istana Suci 100 Perang. Jika itu adalah kekuatan magis yang kuat, Bifan tidak akan menyerah dan pasti akan mengolahnya ke tingkat Sokchen. Master Sekte Bifan, Anda benar-benar harus bersiap. Jika Si Ekuang berhasil menjadi orang yang berkuasa di tingkat tertinggi Hongmeng, itu akan sangat fatal bagi Kaisar Hongmeng kita, kata Moheng. Jangan khawatir, aku akan membuat terobosan secepatnya, Bifan yakin. Penanaman kekuatan hukum dan berbagai akumulasi mereka sangatlah mendalam, dengan pengetahuan yang cukup, mereka secara alami penuh percaya diri untuk menjadi orang yang berkuasa di level Hongmeng Supreme. Bifan memiliki begitu banyak klon, jika hanya satu dari mereka yang berhasil berkultivasi dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng. Master Sekte Bifan, ada satu hal lagi. Bisakah Anda memberitahu kami asal-usul 36 ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi itu? Kata Moheng. Tuan Moheng, Anda hanya perlu tahu bahwa mereka adalah orang-orang kuat dari 6 sekte ilahi tertinggi kita, kata Bifan sambil tersenyum. Moheng tersenyum pahit baiklah, saya tidak akan bertanya lagi. Saya menemukan bahwa menyatukan orang-orang kuat tingkat super top dan kuasi tertinggi dapat menghasilkan efektivitas tempur yang tidak terduga. Klan Ibel 15 juga telah melihatnya, dan mereka pasti akan membentuk a tim yang terdiri dari kami juga sedang bersiap untuk membentuk tim yang terdiri dari para ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi, jadi saya ingin menanyakan pendapat Anda. Tentu saja, Bifan tersenyum. Oke, aku akan segera menyiapkannya, kata Moheng. Bifan berkata Tuan Moheng, jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, saya akan pergi dulu. Master Sekte Bifan, harap berhati-hati. Jika si Ekuang berhasil menerobos, dia akan memiliki waktu 3 tahun tanpa dibatasi oleh aturan Hong Meng Supreme dan dapat bertindak sesukanya. Saya khawatir si Ekuang akan menjadi gila terhadap Anda, jadi kamu tidak boleh gegabuh. Moheng mengingatkan. Saya akan berhati-hati, orang kuat yang baru saja menjadi level Hong Meng Supreme akan mengalami tahap adaptasi, dan akan memakan waktu 3 hingga 5 tahun sebelum dia dapat dianggap sebagai Hong Meng Supreme yang sebenarnya. Selama periode ini, orang berkuasa baru yang menjadi Hong Meng Supreme tidak perlu terikat oleh perjanjian. Orang-orang berkuasa di tingkat tertinggi Hong Meng harus mematuhi beberapa perjanjian, misalnya, mereka tidak bisa sembarangan menghancurkan ruang dan waktu yang berbeda, dan mereka tidak bisa sembarangan menyerang orang-orang berkuasa di bawah tingkat tertinggi Hong Meng. Ini harus dipatuhi. Bahkan Hong Meng tertinggi dari klan abadi harus mematuhinya, jika tidak, hukum surga tidak akan mentolerirnya. Meskipun orang kuat yang baru saja menjadi level tertinggi Hong Meng tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari tertinggi Hong Meng, ia masih jauh lebih kuat daripada orang super kuat. Ini adalah lompatan kualitatif dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Bifan juga sedikit khawatir, jika dia bukan lawan si Ekuang setelah terobosannya, dia akan mendapat masalah besar. Dengan kebencian jahatnya pada Bifan, dia pasti tidak akan pernah menghentikannya. Bifan mengucapkan selamat tinggal pada Moheng, mengintai, dan mulai berspesialisasi dalam pemburu tubuh Hegemon Titan. Sembilan klon utamanya hampir dibudidayakan, jadi tidak butuh waktu lama untuk mengolah Titan Tyrant Body Huntian ke kondisi kesempurnaan agung. Titan Overlord Huntian telah berkultivasi ke kondisi kesempurnaan hebat, dan kebugaran fisik Bifan serta klonnya telah meningkat pesat. Sepertinya saya tidak bisa terburu-buru membuat terobosan. Saya masih perlu mempraktikkan semua kekuatan magis hebat yang telah saya pelajari ke kondisi Dzogchen. Bifan membuat keputusan di dalam hatinya. Sebelum mereka keluar dari pengasingan, Bifan memutuskan untuk berlatih inkarnasi ribuan inkarnasi sebelum mulai berlatih seni Ibel 15 Surgawi Bahu Wang Liu He. Ada ribuan inkarnasi, dan setiap kali Anda berlatih, kesulitannya meningkat 10 kali lipat, dan semakin banyak klon yang Anda buat setiap kali, semakin berbahaya. Karena tekanan eksternal dan tekanan untuk mempraktikkan berbagai kekuatan gaib yang hebat, Bifan mengambil risiko dan memutuskan untuk berlatih ribuan inkarnasi lagi. Terlebih lagi, kali ini Bifan akan berusaha sekuat tenaga untuk mengolah 9 klon sekaligus. Teratai aneh dua warna, dengan total 18 biji teratai hitam dan putih, berubah menjadi 18 jiwa baru lahir hitam dan putih. Dengan adanya jiwa baru lahir hitam dan putih, Bifan memiliki total 18 klon, dan itu tepat. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil. Dia akan berusaha sekuat tenaga kali ini. Dia memaksa si Kuang mengasingkan diri, tapi itu juga membawa tekanan besar pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa mungkin perlu beberapa tahun, atau bahkan lebih lama, untuk berlatih 8 kehancuran dan seni Ibel 15 Surgawi Liu He dengan 9 klon utama. Tapi terobosan si Kuang sudah dekat dan dia tidak akan diberikan waktu terlalu lama. Dengan setiap klon tambahan, kecepatan berlatih apapun akan berlipat ganda, semakin banyak klon, secara alami akan semakin cepat. Orang kuat lainnya telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi Bifan tidak punya waktu, jadi dia hanya dapat meningkatkan jumlah klon dan berusaha untuk menguasai 8 kehancuran dan seni Ibel 15 Surgawi Liu He sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Bifan membuat persiapan dan mulai berkultivasi dan beringkarnasi menjadi ribuan orang, dan 9 klon bekerja sama untuk melindungi hukum. Terlalu berbahaya mengolah ribuan inkarnasi, jika tidak hati-hati jiwa Anda akan hancur yang berarti Anda akan benar-benar jatuh. Bifan memiliki 9 klon di sekelilingnya, yang membuatnya merasa lebih nyaman, jika jiwa Bifan terpengaruh, mereka bisa memberinya nasihat agar dia bisa lewat dengan lancar. Dia mulai berlatih dan menjelma menjadi ribuan, dan rasa sakit memancar dari jiwanya, begitu kejam sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Dengan budidaya Bifan, jiwanya mulai kehilangan spiritualitasnya, lambat laun menjadi mati rasa, lesu, bahkan hampir kehilangan kesadaran. Beberapa kali jiwanya terancam berubah menjadi bubuk, namun klonnya membantunya dan melindungi jiwanya. Teratai ajaib dua warna juga berperan penting, tidak hanya melindungi jiwa, tetapi juga menampung jiwa yang baru terpecah. Dibagi menjadi sembilan klon sekaligus sama dengan membagi jiwa menjadi sepuluh, rasa sakit yang ditimbulkannya memang di luar imajinasi Bifan. Selama proses pemisahan, jiwanya hampir runtuh setidaknya puluhan kali. Dia selamat dari beberapa di antaranya sendirian. Berkali-kali, dia masih mengandalkan bantuan teratai aneh dua warna dan sembilan klon. Dia mengatasi banyak kesulitan dan akhirnya memisahkan sembilan jiwa. Selama jiwa terpisah, hal-hal lainnya akan jauh lebih sederhana, jika orang kuat lainnya datang untuk mempraktikkan inkarnasi ribuan hal, akan sangat sulit untuk menemukan pembawa jiwa, yang meningkatkan kesulitannya, mempraktikkan inkarnasi ribuan hal. Bifan memiliki nascen sol berwarna hitam dan putih, yang merupakan pembawa jiwa terbaik. Justru karena nascen sol hitam dan putih dengan teratai aneh dua warna itulah Bifan berhasil berlatih dan berinkarnasi menjadi ribuan orang, dan telah membudidayakan sembilan klon utama. Dihitung dari zaman dahulu kala, sudah banyak orang sakti yang telah membudidayakan ribuan inkarnasi, namun sangat sedikit yang berhasil berkultivasi, mereka yang berhasil berkultivasi pada dasarnya hanya memiliki dua atau tiga klon, mereka yang dapat memiliki lima klon utama sudah super orang yang berkuasa. Bifan memiliki sembilan klon dan sudah menjadi orang kedua dengan pencapaian tertinggi di antara ribuan inkarnasi dalam budidaya. Jiwa bergabung ke dalam jiwa baru lahir hitam dan putih dengan sangat lancar. Setelah itu, nascen sol hitam dan putih membentuk kembali tubuh, dan kekuatan fisik menjadi lebih kuat, ada harapan untuk menerobos menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng di masa depan, dan dia akan menjadi lebih kuat setelah terobosan tersebut. Membentuk kembali tubuh sangatlah mudah bagi Bifan dan lainnya. Kesembilan klon tersebut semuanya terbuat dari daging yang menyatu dengan energi klan abadi, dan kekuatan fisik mereka telah langsung mencapai tingkat tertinggi dan kuasi tertinggi. Untuk dapat melakukan hal ini diperlukan energi yang sangat besar. Namun, Bifan telah membuat persiapan dan menyimpan sejumlah besar energi dari klan undet tingkat lanjut. Energi yang dia simpan semuanya ditinggalkan oleh ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Secara alami, kekuatan fisik klon dapat digunakan sebanding ke pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi tertinggi. Dengan kekuatan fisik yang kuat, benih-benih hukum kekacauan, dan kemampuan untuk menggunakan berbagai hukum kekuatan, kekuatan magis, seni bela diri, dan kekuatan magis yang hebat seperti tubuh utama, efektivitas tempur klonnya tidak lemah sama sekali. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak memiliki peralatan yang bagus. Bifan menyita semua artefak kerajaan dan membagikannya, bahkan dia hanya memiliki satu menara penakluk Ibel 15 Hunyuan. Tidak ada artefak kelas raja, tetapi masih banyak artefak kelas atas, setiap klon dilengkapi dengan lebih dari dua artefak kelas atas. Klon-klon ini tidak akan berpartisipasi dalam perang untuk saat ini, melainkan akan bekerja dengan sembilan klon sebelumnya untuk melatih delapan kehancuran dan keterampilan Ibel 15 Surga Wilyuhe, berusaha untuk mencapai kondisi kesempurnaan agung sesegera mungkin. Meskipun Bifan hanya menggandakan klonnya, dia bisa berlatih apa saja dan kecepatannya akan meningkat lebih dari dua kali lipat atau bahkan sepuluh kali lipat. Jika ada satu klon lagi yang harus dipahami, kecepatannya akan menjadi hampir dua kali lipat. Tiba-tiba ada sembilan klon lagi, dan tidak ada masalah dalam meningkatkan kecepatan budidaya sebanyak 23 kali lipat. Dengan cara ini, Bifan akan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk mempraktikkan delapan kehancuran dan keterampilan Ibel 15 Surga Wilyuhe. Memang sulit untuk memulai teknik Ibel 15 Surga Wilyuhe. Bifan dan delapan belas klon mempelajarinya bersama-sama, dan sebenarnya dia membutuhkan waktu satu bulan untuk memulainya. Jika ada kekuatan supernatural hebat lainnya, dengan kemampuan Bifan dan klonnya, saya khawatir mereka akan dapat mengaksesnya dalam beberapa hari. Saya baru saja mulai mempelajari keterampilan Ibel 15 Surga Wilyuhe, dan itu telah meningkatkan kebugaran fisik saya secara signifikan. Bifan sangat percaya diri pada keterampilan Ibel 15 Surga Wilyuhe dan terus mempraktikkannya. Setelah memulai dengan keterampilan Ibel 15 Surga Wilyuhe, semuanya menjadi lebih mudah dan mereka membuat kemajuan pesat. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, mereka telah mencapai tingkat ketujuh keterampilan Ibel 15 Surga Wilyuhe, hanya menyisakan dua tingkat terakhir, yang lebih sulit untuk dipraktikkan dengan sukses. Perang di neraka-neraka tingkat 18 belum berakhir. Bifan telah memutuskan untuk meninggalkan pengasingan. Dia memiliki delapan belas klon untuk dipraktikkan. Saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa mempraktikkan delapan kehancuran dan Ibel 15 Surga Wilyuhe keterampilan menuju kondisi kesempurnaan hebat. Selama periode ini, Bifan memutuskan kontak dengan dunia luar untuk mempraktikkan inkarnasinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan pertempuran antara Hong Menghuang Yu dan klan iblis. Bifan menghubungi Moheng, tapi tidak ada jawaban. Situasinya tidak bagus, Bifan menghela nafas. Sekte Master Bifan, Mungkinkah orang kuat Hong Menghuang Yu dikalahkan? Taitan berkata dengan kejam. Bifan tersenyum dan berkata Hong Menghuang Yu sangat kuat. Banyak orang kuat yang belum menggunakannya. Saya khawatir ia tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Ya, dalam keadaan normal, Hong Menghuang Yu pasti akan menemui jalan buntu dengan klan iblis 15 yang kuat, tapi jika situasi khusus terjadi, akan sulit untuk mengatakannya, kata Jiaoyun. Tidak? Mungkin si Ekuang benar-benar berhasil menerobos. Bifan merasakan firasat buruk di hatinya. Master Sekte Bifan, Ayo segera tangkap orang kuat dari klan iblis 15 untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan informasi detailnya, kata Taitan dengan kejam. Bifan mengangguk hanya itu yang harus kita lakukan, jangan bersuara. Jiaoyun mengirim orang kuat, dan segera menangkap orang kuat dari klan iblis 15 kembali hidup-hidup, dan dia adalah orang kuat di tingkat dasar kuasi tertinggi. Siapa kamu? Orang kuat dari klan iblis 15 berkata dengan ketakutan. Baru saja, dia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan ditangkap seperti monster kecil. Kamu tidak perlu tahu siapa kami, cukup beritahu kami hasil pertarungan antara Hong Menghuang Yu dan klan iblis, kata Jiaoyun Dingin. Ini, jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan berada dalam dilema hidup dan mati, teriak Jiaoyun. Orang kuat dari klan iblis 15 itu kehabisan nafas dan berkata dengan cepat aku berkata, awalnya, kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Baru sebulan yang lalu, guru jahat klan iblis 15 kita berhasil menerobos dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng. Dia menghabisi semua orang dan mengalahkan orang-orang kuat Kaisar Hong Meng Yu. Mereka semua telah mundur dari neraka-neraka tingkat 18, dan dikatakan bahwa Tuan Sikuang sedang bersiap memasuki alam semesta Kaisar Hong Meng untuk memburu Bifan, pemimpin enam sekte ilahi tertinggi. Ketika Bifan mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, dia tidak takut pada Sikuang. Hanya saja kerusakan yang ditimbulkan Sikuang terhadap Hong Meng Hwang Yu mungkin tak terhitung banyaknya. Terlebih lagi, begitu Sikuang memasuki alam semesta Kekaisaran Hong Meng, dia pasti akan segera mengetahui bahwa enam alam adalah wilayah enam sekte ilahi tertinggi, dan kemudian Bigang dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Meskipun Sikuang tidak dapat memasuki enam alam, mereka bisa menemukan jejak geng B dan yang lainnya, tentu tidak sulit. Kembali, tanpa ragu-ragu, Bifan langsung menggunakan Space Black Hole untuk kembali ke enam alam, dia segera menghubungi Bigang dan meminta Bigang memanggil semua orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi kembali ke enam alam. Setelah kembali ke enam alam, Bifan dengan cepat menghubungi Moheng Tuan Moheng, berapa banyak ahli tingkat kuasi tertinggi yang telah kita hilangkan. Kau tahu? Hei, dalam pertempuran terakhir, si Ekuang tiba-tiba pecah, menyebabkan kita kehilangan lebih dari dua ribu orang kuat tingkat kuasi tertinggi. Kita harus mundur dari lantai delapan belas jurang neraka. Kita gagal dalam pertempuran ini. Sudah berakhir, Moheng menghela nafas. Tuan Moheng, apakah semua leluhur dari dua belas sekte besar telah kembali? Bifan bertanya. Mereka semua kembali. Master sekte Bifan, kamu harus berhati-hati. Orang gila yang jahat itu bisa menimbulkan masalah bagimu kapan saja, kata Moheng. Bifan tersenyum dan berkata tidak masalah, saya tidak akan meninggalkan enam alam untuk saat ini, dan orang jahat tidak berani memasuki enam alam. Namun, saya telah memanggil semua orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi kembali, dan saya tidak dapat membantu Hong Menghuang Yu menangani mayat hidup untuk saat ini. Seluruh keluarga telah pergi, tidak apa-apa, tiga tahun sangatlah singkat dan berlalu dengan cepat, kata Moheng. Tiga tahun sungguh sulit, Bifan tersenyum pahit. Tenang saja, di pihak kita, Buddha Suci Jin Yuan juga sudah mulai mundur. Saya harap dia berhasil menerobos dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng, kata Moheng. Bifan berkata, Tuan Moheng, saya tidak akan memberitahu Anda lagi, saya ingin berlatih dalam pengasingan. Sekte Master Bifan, apakah dia juga akan mengalami kemacetan? Moheng berkata dengan terkejut. Tidak, saya ingin mempraktikkan kekuatan magis yang hebat. Setelah saya berhasil mempraktikannya, saya akan mempertimbangkan untuk mengatasi kemacetan, kata Bifan. Sekte Master Bifan, saya berharap Anda menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme sesegera mungkin, kata Moheng dengan tulus. Terima kasih. Setelah menghubungi Moheng, Bifan mendapat ide. Hong Meng Huang Yu awalnya ingin memusnahkan klan Ibel 15 sepenuhnya, tetapi sayangnya gagal, dan juga memberi klan Ibel 15 orang yang sangat kuat di tingkat Hong Meng tertinggi. Ini jelas bukan hal yang baik bagi Hong Meng Huang Yu. Adapun Bifan, dia juga bertemu lawan terkuat dalam hidupnya, lawannya menjadi ahli tingkat tertinggi Hong Meng terlebih dahulu, yang merupakan ancaman besar bagi enam sekte ilahi tertinggi. Tekanannya belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Bifan memiliki sembilan klon tambahan, dia tidak sepenuhnya yakin bisa melawan orang jahat itu. Orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi yang telah keluar bergegas kembali satu demi satu, termasuk Bigang dan klonnya. Bigang sangat gembira ayah, saya telah menerima warisan lengkap dari Istana Suci 100 Perang, dan ada kekuatan magis yang besar di dalamnya, yang sangat kuat. Oh, Bifan sangat bersemangat kekuatan magis semacam apa itu. Dia sangat tertarik. Jika itu benar-benar kekuatan magis yang luar biasa, dia pasti akan mempraktikkannya. Tak terkalahkan dalam seratus pertempuran dan menembus langit, Bigang berkata ini adalah kekuatan magis yang hebat untuk melatih kekuatan fisik. Ini juga merupakan kekuatan magis yang hebat untuk pertarungan jarak dekat. Setiap bagian tubuh dapat dilatih untuk menjadi sekuat senjata ajaib. Tak tertandingi, cara menghasilkan kekuatan adalah satu inci kekuatan. Satu inci kekuatan dapat menghancurkan gunung dan sungai. Satu inci kekuatan dapat menghancurkan langit. Apakah kamu sedang berlatih? Bifan bertanya. Tak terkalahkan dalam seratus pertempuran, memecahkan langit dengan satu inci, sangat sulit untuk dilatih. Saya berlatih dengan sembilan klon untuk waktu yang lama sebelum saya baru memulai. Saya baru saja berhasil menyelesaikan level pertama. Setelah berlatih, efektivitas tempur saya sudah meningkat pesat, terutama kemampuan bertarung jarak dekatku. Banyak, kata Bigang bersemangat. Datang dan bertarunglah denganku, Bifan sangat tertarik. Ayah, itu menyinggung. Begitu Bigang selesai berbicara, dia mengambil tindakan. Dia mendekat dengan cepat, secepat yang dia bisa. Ketika dia dekat dengan tubuh, dia mulai menyerang, dia bisa menyerang dengan tangan, jari, telapak tangan, tinju, siku, kaki, lutut, dan bahkan bagian tubuh manapun, semuanya dengan kekuatan satu inci. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, senjata pada dasarnya tidak memiliki pengaruh yang besar, kecepatan tembakan dan kekuatan fisik sangatlah penting. Kecepatan menembak dan kekuatan fisik Bigang telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ketika Bifan bertarung dengannya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah membawa banyak masalah baginya, jika bukan karena kebugaran fisiknya, yang telah membuat lompatan kualitatif karena penanaman beberapa kekuatan magis yang hebat, dia akan melakukannya, benar-benar menderita. Setelah bertarung beberapa saat, Bifan memahami dengan jelas kekuatan kemampuan Invincible untuk menembus langit, dan berkata Gang R, kamu bisa berhenti sekarang. Ayah, seberapa kuatnya? Tanya Bigang. Ini sangat kuat. Saya memperkirakan bahwa langit penghancur yang tak terkalahkan bahkan lebih kuat daripada delapan kehancuran dan teknik Ibel 15 pencapaian surga Liu He. Bifan sangat bersemangat. Dia telah memutuskan untuk mengembangkan kekuatan magis yang besar ini ke kondisi Zogchen, jika dia berhasil, kebugaran fisiknya akan meningkat pesat, dan kemampuan bertarung jarak dekat begitu kuat sehingga mungkin tidak ada praktisi yang dapat menandinginya. Ayah, untuk berlatih menjadi tak terkalahkan dan mampu menembus langit, kamu membutuhkan banyak harta untuk diintegrasikan ke dalam tubuh, membuat tubuh menjadi sangat kuat. Semakin kuat dan banyak harta yang diintegrasikan, semakin kuat pula kekuatan tubuh, kata Bigang. Bifan tiba-tiba merasa pahit di hatinya, sembilan klon baru yang dia buat tidak memiliki harta setingkat artefak tingkat raja. Jika dia berlatih menjadi tak terkalahkan dan mampu menembus langit, bukankah itu membutuhkan banyak harta? Tentu saja, jika ada artefak pertahanan tingkat raja, satu set mungkin sudah cukup, tetapi artefak tingkat raja adalah terlalu langka, jadi dia harus mempertimbangkan klonnya terlebih dahulu. Gang R, harta macam apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan prajurit yang tak terkalahkan ke kondisi kesempurnaan agung? Bifan bertanya, setidaknya diperlukan satu harta karun tingkat artefak tingkat raja. Tentu saja, jika ada harta tambahan, itu yang terbaik, dan artefak pertahanan tingkat raja adalah yang terbaik. Dengan kekuatan tubuh kita, tidak perlu untuk memasukkan harta apapun ke dalam delapan level pertama, tetapi pada akhirnya pada level pertama, kualitas harta karun yang diintegrasikan ke dalamnya akan secara langsung mempengaruhi kekuatan tak terkalahkan dalam seratus pertempuran untuk mendobrak langit, kata Bigang. Benar saja, untuk meningkatkan kekuatan tubuh, yang terbaik adalah menggunakan artefak pertahanan tingkat raja. Sepertinya kita harus mengumpulkan sejumlah besar artefak pertahanan tingkat raja, Bifan menghela nafas. Ayah, sebenarnya tidak ada artefak pertahanan tingkat raja, tapi artefak pertahanan tingkat atas sudah cukup, kata Bigang. Bifan menggelengkan kepalanya, cobalah menemukan artefak pertahanan terbaik. Jika tidak berhasil, pertimbangkan artefak pertahanan terbaik. Ayah, katakan padaku, ada orang-orang berkuasa di tingkat tertinggi Hong Meng yang ingin menimbulkan masalah bagi kita, bagaimana kita harus menghadapinya, tanya Bigang. Orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi sedang berlatih dalam pengasingan untuk saat ini. Jangan keluar, Bifan bergumam saya akan membuat terobosan sesegera mungkin, dan kemudian pergi berperang melawan orang jahat itu. Saya ingin melihat orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng. Seberapa kuatnya? Ayah, jika kita bergabung, ditambah delapan belas klon kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang kuat yang baru saja menerobos dan menjadi Hong Meng Supreme, kata Bigang. Bifan tersenyum dan berkata Gang R, jangan meremehkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hong Meng. Meskipun dia baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi Hong Meng dan kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan, dia masih sangat kuat. Saya ingin memberi tahu kamu satu hal lagi. Masalahnya adalah, ayahmu dan aku sekarang memiliki delapan belas klon, bukan sembilan klon yang asli. Ayah, kamu telah mengembangkan ribuan inkarnasi, dan kamu juga telah mengembangkan sembilan klon sekaligus. Big Gang terkejut. Gang R, jika kamu ingin berlatih dan menjelma ribuan orang, kamu harus bersiap sepenuhnya. Aku mengambil terlalu banyak risiko kali ini. Aku telah berada di ambang hidup dan mati lima puluh kali, dan aku masih takut. Bifan memperingatkan. Big Gang mengangguk dan berkata, Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan main-main. Ayah dan anak tersebut bertukar banyak masalah kultifasi, dan Bifan meneruskan kepada Big Gang semua pengalaman kultifasi yang dia dengar dari Hong Meng Supreme. Tentu saja, Big Gang juga menyerahkan seluruh warisan Istana Suci 100 Perang kepada Bifan. Selanjutnya, Bifan juga mengasingkan diri dan berlatih delapan kehancuran dan seni Ibel 15 Surgawi Liu He dengan seluruh kekuatannya. Titik, tidak lama kemudian, seorang pria kuat benar-benar menembus kehampaan dan menyebarkan suaranya ke enam alam Bifan, saya Sye Kuang. Saya ingin melawan Anda. Jika Anda bersembunyi di enam alam dan tidak keluar, maka kamu adalah cucu kura-kura. Jika kamu menganggap dirimu sebagai cucu kura-kura, maka aku tidak akan mempermalukanmu. Bifan sedang berlatih dalam pengasingan, dan bahkan sebagian besar orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi berada dalam pengasingan, jadi tentu saja tidak ada yang memperhatikan Sye Kuang. Enam alam tidak cukup kuat untuk menahan energi Hong Meng Supreme, dan kegilaan jahat tidak bisa datang ke enam alam, jadi dia hanya bisa berteriak. Melihat Bifan mengabaikannya, Sye Kuang tidak menyerah, dia mengutuk hampir setiap hari, dan kata-katanya tidak menyenangkan. Meskipun Bifan sedang mengasingkan diri, dia dengan cepat mengetahui situasi di pihak Sye Kuang. Menghadapi tekanan Sye Kuang, Bifan memutuskan untuk bersikap kejam. Baru-baru ini, dia telah berhasil mempraktikkan delapan kehancuran dan teknik Ibel 15 Surgawi Liu He, dan hanya tersisa satu level, selama dia berhasil mengolah level terakhir, dia memutuskan untuk melawan Sye Kuang. Paling lama dalam enam bulan, aku akan bisa melatih delapan kehancuran dan keterampilan Ibel 15 Surgawi Liu He hingga tingkat kesempurnaan besar. Bifan menghela nafas kalau begitu, aku akan membuat perjanjian dengan Sye Kuang untuk menerima tantangannya setelahnya, enam bulan. Master Sekte Bifan, kamu benar-benar harus menerima tantangan Sye Kuang. Dia adalah orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng. Kekalahan Kaisar Hong Meng Yu di neraka habis tingkat delapan belas adalah karena tindakan Sye Kuang. Dia bahkan menghabisi dua orang, pria super, pria kuat, dan mereka berdua pria super kuat dari generasi tua. Bersama-sama, mereka bukan tandingannya. Taitan berkata dengan kejam. Jangan khawatir, meski aku kalah dari Sye Kuang, aku tidak akan kesulitan melarikan diri. Bifan yakin. Sekte Master Bifan, jangan terlalu memikirkannya, kata Jiaoyun. Mereka semua sangat khawatir akan terjadi sesuatu pada Bifan, setelah mengikuti Bifan, mereka semua mendapat keuntungan yang sangat besar, dan kekuatan sukunya meningkat secara signifikan. Jika terjadi sesuatu pada Bifan, akan sulit bagi sukunya untuk mendapatkan peluang pengembangan seperti itu di masa depan. Aku sudah memutuskan. Bifan tidak ragu sama sekali. Jika dia tidak berani melawan Sye Kuang, itu mungkin mempengaruhi kemampuannya untuk menerobos kemacetan di masa depan. Akan ada bayangan dan kekurangan dalam pikirannya, yang akan sangat merugikan untuk menembus kemacetan. Pada hari ini, Sye Kuang mulai mengutuk lagi. Bifan muncul Sye Kuang, kamu sudah lama memarahiku, bukankah kamu lelah? Bifan, kamu akhirnya muncul. Jika kamu tidak muncul, aku akan terus memarahimu. Sye Kuang sangat gila. Dia sangat waspada terhadap Bifan dan ingin menghabisi Bifan sebelum dia bisa menjadi ahli tingkat tertinggi Hong Meng. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan ketika Bifan menjadi ahli tingkat tertinggi Hong Meng. Sye Kuang, aku setuju dengan tantanganmu, tapi waktunya enam bulan kemudian, dan lokasinya akan dibicarakan saat itu juga, kata Bifan. Setengah tahun? Oke, aku akan memberimu setengah tahun. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu bisa menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng, kata Sye Kuang dingin. Bifan tertawa ha-ha bahkan jika aku tidak menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng, aku masih bisa berurusan denganmu. Bifan dan Sye Kuang melakukan pertempuran yang menentukan setengah tahun kemudian, dan berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh neraka-neraka, alam semesta kekaisaran Hong Meng, dan banyak ruang dan waktu lainnya. Sye Kuang menjadi orang kuat setingkat Hong Meng Supreme, mengalahkan pasukan Hong Meng Huang Yu, dan seketika menghabisi dua orang super kuat, berita ini telah lama menyebar ke seluruh Hong Meng Huang Yu dan tak terhitung waktu dan ruang yang berbeda. Apa? Bifan menyetujui tantangan Sye Kuang. Dia gegabu, terlalu gegabu. Moheng berteriak dalam tiga tahun, selama dia bisa bertahan selama tiga tahun, Sye Kuang tidak akan berani menjadi sombong. Dewa Ibel 15 berkata Bifan ini benar-benar menggunakan kegilaan jahat untuk merangsang dirinya sendiri. Mungkinkah dia akan mencapai kemacetan? Koma, banyak orang yang membicarakannya, menyebabkan masalah ini menarik perhatian banyak orang berkuasa, termasuk mereka yang berada di tingkat tertinggi Hong Meng. Bifan mengabaikan semua ini dan menyetujui tantangan Sye Kuang, dia mulai mundur dan mempraktikkan delapan keterampilan desolate dan enam keterampilan Ibel 15 terintegrasi. Keterampilan Ibel 15 surgawi bahwang liuhi tingkat ke sembilan sangat sulit untuk dipraktikkan. Bahkan jika Bifan dan delapan belas klon berkumpul untuk berlatih bersama, sulit untuk memahami misterinya. Tapi waktu Bifan terbatas, dia berharap bisa berlatih delapan kehancuran dan kung fu Ibel 15 surgawi liuhi hingga tingkat kesempurnaan agung. Yang terbaik adalah jika dia juga punya waktu untuk berlatih teknik pemecah langit tak terkalahkan ke tingkat pertama. Walaupun Invincible in all battles sudah mencapai level kultivasi pertama, belum ada cara untuk meningkatkan kebugaran fisiknya secara signifikan, namun setidaknya bisa membuat efektivitas bertarungnya menjadi lebih baik lagi. Titik, setelah menyetujui tantangan Sye Kuang, Bifan dan yang lainnya sangat termotivasi dan berlatih dengan konsentrasi tinggi. Teknik Ibel 15 penghubung surga bahuang liuhi adalah kekuatan magis terkuat dari sekte tongtian. Secara alami sangat sulit, banyak praktisi, bahkan jika mereka berlatih seumur hidup, tidak akan dapat mempraktikan teknik Ibel 15 penghubung surga bahuang liuhi menuju kondisi kesempurnaan agung. Sepanjang sejarah sekte tongtian, tidak banyak master sekte yang dapat mempraktikan seni Ibel 15 surgawi bahuang liuhi hingga mencapai kondisi kesempurnaan agung. Bifan memiliki kepercayaan diri yang cukup, pertama, karena dia memiliki 18 klon utama, yang dapat mengkonfirmasi satu sama lain, dan kedua, dia telah mengembangkan beberapa kekuatan magis yang hebat ke negara bagian Dzogchen, yang bisa dikatakan cukup berpengalaman. Saat bercocok tanam, Anda tidak mengenal matahari dan bulan, dan waktu selalu berlalu. Empat bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan Bifan serta yang lainnya telah menguasai delapan kehancuran dan keterampilan Ibel 15 surgawi. Liuhi hingga mencapai kesempurnaan luar biasa lebih cepat dari jadwal. Mampu menyelesaikan latihan lebih cepat dari jadwal, bukan tidak mungkin Bifan bisa mencapai level pertama tak terkalahkan di semua pertarungan dan menembus langit seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, Bifan tidak berhenti dan mulai mempraktikan keterampilan menembus langit yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan dalam 100 pertempuran, menembus langit, baru saja mulai berlatih, dan awalnya perlu mengintegrasikan senjata ilahi selangkah demi selangkah. Hanya saja kekuatan fisik Bifan sudah cukup kuat, tentunya tidak membutuhkan artefak biasa, dengan kekuatan fisik Bifan saat ini sudah sebanding dengan artefak bermutu tinggi. Kecuali jika itu adalah artefak kelas atas atau artefak kelas raja, itu tidak akan banyak berpengaruh pada mereka. Menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran dan menembus langit sangatlah sulit untuk dipraktikan, hanya melalui pertarungan Anda dapat mempelajari esensinya. Bifan mulai berdebat dengan Bigang, begitu pula klon mereka, di setiap kompetisi, pemahaman mereka tentang menjadi tak terkalahkan dalam 100 pertempuran dan menerobos langit menjadi semakin dalam. Sebagian besar seni bela diri dan kekuatan magis yang diwarisi dari Istana Suci 100 perang terkait dengan pertempuran, seni bela diri dan kekuatan magis diasah melalui pertarungan terus-menerus. Tak terkalahkan dalam 100 pertempuran, menembus langit dengan 1 inci, telah mencapai level tertingginya, dan merupakan kekuatan jarak dekat yang hebat. Dalam 2 bulan, Bifan dan 18 klonnya bekerja sama, dan akhirnya mencapai level pertama Invincible in the Sky, yang dianggap sebagai perkenalan. Setelah mengolah Kung Fu Ibel 15 Surgawi Bahuang Liu He ke kondisi kesempurnaan agung, kebugaran fisik telah membuat lompatan kualitatif, dan mengembangkan tak terkalahkan dalam 100 pertempuran dan menghancurkan langit ke tingkat pertama. Efektivitas tempur telah meningkat pesat. Titik, setelah mempraktikan 2 kekuatan magis yang hebat, Bifan menjadi percaya diri dan siap melawan si Ekuang. Ayah, kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan si Kuang, kalau tidak aku akan menyerahkan semua artefak tingkat raja kepada klonmu. Bigang masih sedikit khawatir. Lawannya adalah orang yang kuat di level tertinggi Hong Meng, tetapi berbeda dari masa lalu. Tidak perlu, aku sedang menyempurnakan artefak kelas raja sekarang, tapi aku tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Lebih baik menggunakan artefak kelas atas yang mereka kenal, kata Bifan. Dalam pertempuran ini, meskipun 18 klon Bifan tidak bertarung secara langsung, mereka mungkin harus bergabung dengan Bifan untuk menghadapi si Ekuang bersama-sama. Masih ada beberapa hari menuju pertempuran yang menentukan. Bifan keluar dari pengasingan dan bersiap untuk beristirahat. Setelah latihan intensif, Anda perlu rileks dan tidak selalu tegang. Awalnya, Bifan ingin menemani ketiga gadis itu, Yuxian, Dugu Kian, dan Kingsuan, tetapi banyak pria kuat telah tiba di enam alam, mereka sangat prihatin dengan pertarungan Bifan dengan si Ekuang, jadi mereka datang untuk membantu. Bifan tentu saja berterima kasih kepada orang-orang berkuasa ini dan menghibur mereka secara pribadi. Tuan Moheng, Anda juga di sini. Terima kasih banyak. Long Xuanbing, Long Lei, kamu di sini. Terima kasih. Koma, orang-orang kuat ini semuanya akrab dengan Bifan, jadi masuk akal baginya untuk menyapa mereka secara pribadi. Sekte Master Bifan, apakah kamu siap? Moheng bertanya. Hampir sampai, aku hanya tidak tahu seberapa kuat si Ekuang, kata Bifan sambil tersenyum. Moheng berkata si Kuang sangat kuat sebelum dia menerobos. Setelah menjadi ahli tingkat tertinggi Hong Meng, dia menjadi lebih kuat. Meskipun, dia masih memiliki proses adaptasi dan perlu menjadi lebih kuat dari hari ke hari, tetapi efektivitas tempurnya adalah sangat kuat. Sekarang tujuh bulan telah berlalu, dan Nenek Moyang mengatakan bahwa kekuatan si Ekuang mungkin tidak lebih lemah dari Nenek Moyang. Titik, jika Ibel 15 bisa mengatakan ini, tidak boleh ada pemalsuan. Ekspresi Bifan sedikit berubah dan dia berkata, sepertinya musuh yang harus kuhadapi jauh lebih kuat dari yang kukira. Semakin lama waktu berlalu, si Ekuang akan semakin kuat. Sekarang kamu akan dirugikan jika bersaing dengannya. Awalnya, jika kamu berkompetisi langsung dengan si Ekuang, itu akan lebih baik, kata Moheng tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Hati-hati, selamatkan hidupmu, jangan melawan kegilaan jahat. Terima kasih Tuan Moheng, telah mengingatkan saya, saya akan berhati-hati, kata Bifan penuh terima kasih. Beberapa sekte besar tingkat 9 yang Bifan kenal mengirimkan tokoh penting untuk membantu. Sekarang kompetisi akan dimulai, tempat harus dipilih. Alasan mengapa Bifan tidak memesan tempat kompetisi terlebih dahulu adalah karena dia takut si Ekuang akan melakukan penyergapan, yang harus diawaspadai. Yang jahat melambangkan klan Ibel 15 dan klan Unded, kedua ras ini bisa dikatakan sebagai Ibel 15 di antara iblis, dan bahkan lebih ganas dan menakutkan daripada Ibel 15 yang kuat. Mereka terlibat dalam intrik dan intrik, yang merupakan hal biasa. Jika Anda mencoba berbicara dengan mereka secara moral, Anda menggonggong pada pohon yang salah. Bifan berjaga-jaga, setidaknya agar tidak kalah dengan konspirasi. Sekte Master Bifan, apakah kamu sudah memilih tempat untuk kompetisi? Jika si Ekuang mengajukan tantangan, Bifan berhak menentukan lokasi dan waktu. Tempat kompetisi dipilih oleh Bifan, namun harus mampu menahan energi Hong Meng Supreme. Bifan menggelengkan kepalanya saya juga tidak akrab dengan medan perang asing. Tuan Moheng, tolong bantu saya memilih satu. Medan perang pojun, Moheng berkata medan perang pojun lebih dekat dengan istana kekaisaran Hong Meng kita. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan bala bantuan. Dalam hal ini, itu akan menghancurkan medan perang, Bifan tidak peduli. Selama klan undet dan klan Ibel 15 tidak memiliki cara untuk melakukan penyergapan terlebih dahulu. Bifan, sudahkah kamu memilih medan perang? Kekosongan terbuka, dan suara jahat keluar. Medan perang tentara rusak. Oke, kita akan segera ke sana, kata si Ekuang Dingin. Duel akan segera dimulai, dan kedua belah pihak langsung menuju medan perang pojun. Karena Moheng dan orang kuat lainnya membantu Bifan, mereka tentu saja ingin mengikutinya. Duel semacam ini, dengan kehadiran Moheng dan yang lainnya, juga dapat mencegah orang gila yang jahat membuat kerusakan. Ada banyak medan perang di luar wilayah, tempat semua ras bertarung, duel antara ahli tingkat tertinggi Hongmeng biasanya terjadi di medan perang di luar wilayah. Medan perang di luar wilayah benar-benar kosong, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan, tidak akan berdampak apa-apa. Baik Bifan dan si Ekuang tiba, dengan banyak orang kuat mengikuti di belakang mereka. Di pihak Bifan, Bi Gang, Yuxian, King Suan, dan Dugu Kian semuanya menyaksikan pertempuran secara langsung, serta orang-orang kuat dari berbagai sekte besar. Di pihak Si Ekuang, Si Ejun, Si E Yue, dan orang-orang kuat dari banyak cabang klan Ibel 15 hadir. Aura jahat itu begitu kuat sehingga bahkan orang kuat di sekitarnya pun tidak dapat menahannya. Jelas sekali bahwa dia belum mampu mengendalikan lonjakan kekuatan. Melihat momentum Si Ekuang yang luar biasa, ekspresi Moheng berubah drastis tidak, Si Ekuang ini jauh lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu. Sulit untuk menghadapinya. Tidak apa-apa, Bifan tersenyum. Long Suan Bing berkata sekte master Bifan, Si Ekuang menjadi lebih kuat, mengapa Anda masih menyetujuinya? Lihatlah Si Ekuang, dia belum bisa mengendalikan momentumnya, artinya dia belum menguasai lonjakan kekuatan. Bukankah ini hal yang baik bagiku? Bifan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Moheng berkata, orang gila jahat itu belum sepenuhnya memahami kekuatan baru, jadi lebih mudah untuk menghadapinya. Si Ekuang mencibir Bifan, meskipun aku belum sepenuhnya memahami kekuatan Hong Meng Suprim, kamu masih belum bisa melawanku. Kamu sudah mati kali ini. Semua orang bisa berbohong. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus menunjukkan keahlianmu, kata Bifan dengan tenang. Bagus sekali, mari kita mulai, kata Si Ekuang. Tolong. Demi kehati-hatian, Bifan telah bergabung dengan sembilan klon, dan sembilan klon lainnya juga siap bergabung kapan saja. Setelah Bifan bergabung dengan klonnya, setiap klon tambahan dapat meningkatkan efektivitas tempurnya sebesar 10%. Tentu saja artefak klon tersebut juga dapat dipinjam, yang dapat meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan. Meski hanya 10%, kekuatan dasar Bifan begitu kuat bahkan 10% saja sudah mencengangkan. Terlebih lagi, dia juga bisa meminjam artefak klon tersebut, dan kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Adapun sembilan klon Bifan lainnya disembunyikan di dalam sembilan artefak kuat, mereka dapat mengaktifkan artefak untuk bertarung, yang jauh lebih kuat daripada artefak yang diaktifkan oleh roh. Ini adalah kekuatan ribuan inkarnasi, dan efektivitas tempurnya menjadi dua kali lipat. Sembilan klon bergabung bersama, dan sembilan klon bertanggung jawab untuk mengendalikan sembilan artefak tingkat raja, Bifan sudah siap sepenuhnya. Berdasarkan spekulasinya, artefak yang digabungkan Si Ekuang mungkin adalah artefak tingkat raja yang mirip jiwa, yang akan sangat membantu Si Ekuang. Dalam hal ini, ketika Si Ekuang menerobos dan menjadi Hongmeng tertinggi atau lebih tinggi, yang terkuat adalah serangan ilahi. Ada empat harta karun menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, cermin reinkarnasi Yin dan Yang, genderang jiwa naga, artefak kerajaan, dan rumah dewa naga, artefak kerajaan tipe rumah abadi, yang semuanya melindungi jiwa. Pada saat yang sama, harta karun seperti teratai aneh dua warna, inti lubang hitam, dan rumput kondensasi jiwa bintang sembilan juga siap untuk dikeluarkan, mampu menelan dan mengeluarkan kekuatan kesadaran spiritual yang menyerang tubuh di kapanpun. Jiwa itu abadi, perisai ilahi tai chi. Setelah melindungi jiwanya, Bifan akhirnya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Mati, si Kuang baru saja berteriak dingin, dan gelombang kesadaran spiritual yang kuat langsung menuju ke Bifan. Menjadi orang yang berkuasa di tingkat tertinggi Hongmeng berarti mengintegrasikan semua kekuatan hukum, kekuatan magis, dan bahkan artefak. Si Ekuang dapat melancarkan serangan dewa dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dan serangan dewa juga disertai dengan penguatan hukum kekacauan. Kekuatan spiritual Si Ekuang langsung menembus jiwa abadi dan perisai ilahi tai chi, dan kemudian menembus pertahanan empat artefak tingkat raja. Pada akhirnya, teratai aneh dua warna dan inti lubang hitam bekerja sama untuk menelan sisa kekuatan spiritual. Setelah Si Ekuang menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat, yang di luar imajinasi. Setelah pertarungan pertama, Bifan menjadi lebih berhati-hati. Kekuatan tempur Si Ekuang telah melebihi ekspektasinya, jika dia tidak berhati-hati, dia bisa jatuh. Tidak buruk bisa bertahan dari seranganku. Sayangnya, kamu bukan dari klan Ibel 15 kami, jadi kamu hanya akan mati, teriak Si Ekuang dingin. Belum lagi satu gerakan, seribu gerakan pun akan baik-baik saja, kata Bifan sambil tersenyum. Kalau begitu ambillah, Si Ekuang mulai menggunakan serangan spiritualnya dengan cepat, berniat untuk meraih kemenangan cepat. Hal hebat lainnya tentang ahli tingkat tertinggi Hongmeng adalah kecepatan serangan mereka sangat cepat dan hampir tidak ada celah. Mereka tidak perlu mengaktifkan artefak tersebut, karena artefak tersebut sudah terintegrasi dengan mereka, mereka sendiri setara dengan artefak tersebut, dan kekuatan hukum dapat digunakan dengan lambayan tangan. Dalam kompetisi kecepatan, Bifan jauh kalah dengan Si Ekuang. Serangan Si Ekuang terlalu cepat, dan Bifan tidak punya waktu untuk menggunakan jiwa abadi dan perisai ilahi Tai Chi, sedangkan untuk senjata ilahi, setiap kali pertahanannya dipatahkan, itu menghabiskan banyak energi. Jika artefak itu tidak ditenagai oleh klon Bifan, artefak itu mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Meski begitu, Bifan tidak berani gegabuh sama sekali. Pakar tingkat tertinggi Hongmeng pulih dengan sangat cepat, bahkan jika Bifan sudah siap sepenuhnya, dia tidak yakin akan kemenangan. Pertempuran baru saja dimulai, dan Bifan belum memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan dan bertahan secara pasif. Hasilnya lumayan, dia memblokir serangan sengit dari Si Ekuang. Moheng dan yang lainnya khawatir kekuatan bertarung Si Kuang terlalu kuat. Kita tidak bisa menanggung akibatnya sendirian. Master Sekte Bifan juga sangat kuat. Itu ditujukan padanya, tapi dia mampu memblokirnya. Saya harap Bifan bisa menang, maka dia benar-benar pemenangnya selamanya. Dengan tingkat kultifasi kuasi tertinggi, melawan orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, hanya ada 3 atau 5 orang kuat seperti itu dari zaman kuno, dan tidak ada orang seperti itu dalam 50 juta tahun terakhir. Selama Bifan tidak kalah, dia akan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Semua orang dapat melihat bahwa Si Ekuang lebih unggul dan memiliki keunggulan yang jelas, tidak ada yang berani mengatakan berapa lama Bifan bisa bertahan. Si Ekuang sangat terkejut, dia tidak menahan diri pada serangan putaran pertama, namun masih gagal menghabisi Bifan, hal ini membuatnya ketakutan dan bahkan lebih mematikan. Meskipun dia tidak bisa meraih kemenangan cepat, dia yakin dia bisa menguras tenaga Bifan sampai mati. Efektivitas tempur berkelanjutan Hongmeng suprim jauh dari sebanding dengan negara adidaya, dan kecepatan pemulihan mereka 100 kali lebih cepat daripada negara adidaya. Ah Si Ekuang meraung dan melancarkan serangan sengit. Bahkan suara gemuruhnya dapat mengganggu pikiran Bifan dan membuatnya tidak dapat berkonsentrasi. Untungnya, Bifan memiliki 9 klon, yang membantu mereka melawan gangguan tersebut, memungkinkan dia untuk fokus melawan serangan roh jahat. Setelah diserang beberapa saat, Bifan ingin melawan. Teruskan, 5 artefak tingkat raja, termasuk S.A.P. Extreme, Kartu Fantasi Seribu Yin yang 9 Langit dan 10 Bumi, Istana Harimau Naga, Kapal Udara Dewa Naga, dan Pedang Ilahi Skala Naga, semuanya terbang dan melancarkan serangan terhadap Si Ekuang. Tubuh Si Ekuang sebanding dengan artefak tingkat raja, dan sangat sulit untuk menyakitinya. Namun serangan dari 5 artefak tingkat raja setidaknya dapat melukai dan mengalihkan perhatian Si Ekuang, sehingga dia bisa mengeluarkan energi untuk melawan. Tujuan Bifan sederhana, yaitu untuk mencegah Si Ekuang menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Selain itu, ia juga mengonsumsi energi Si Ekuang, energi tersebut dikonsumsi lebih cepat sehingga menyulitkan Si Ekuang untuk mengisinya kembali. Long Xuanbing berkata dengan kaget Master Sekte Bifan pantas menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda. Dia sebenarnya mengaktifkan 5 artefak tingkat raja sekaligus. Ini adalah artefak tingkat raja, bukan artefak tingkat atas. Itu tidak bagus. Master Sekte Bifan mengendalikan begitu banyak artefak untuk melancarkan serangan, yang menghabiskan banyak uang. Si Ekuang awalnya ingin menghabisinya. Dengan melakukan ini, bukankah dia akan mengikuti keinginan Si Ekuang? Wajah Moheng berubah sedikit. Si Ekuang sangat terkejut saat melihat Bifan mengaktifkan sejumlah besar artefak tingkat raja Bifan. Kamu memiliki banyak harta, dan harta ini akan segera menjadi milikku. Meskipun ia tidak lagi membutuhkan artefak tingkat raja, artefak tingkat raja tersebut sangat berharga dan dapat dipersembahkan untuk sukunya atau keturunannya. Jika kamu membutuhkan hartaku, bermimpilah saja, kata Bifan keras. Lima artefak tingkat raja melancarkan serangan sengit, terutama kartu fantasi seribu yin yang sembilan langit dan sepuluh bumi, dan susunan besar yang tercipta membawa masalah besar bagi Si Ekuang. Bifan tidak perlu terganggu dalam mengendalikan artefak tingkat raja ini, klonnya mengendalikannya, sama seperti dia. Selain itu, pikiran mereka terhubung dan kerja sama mereka sempurna. Setelah lima artefak tingkat raja keluar, Bifan akhirnya memiliki kesempatan untuk bernapas, dan dia melancarkan serangan balik. Kerajaan Buddha ditelapak tangan, cakar yang mencapai langit, delapan kehancuran dan teknik Ibel 15 pencapai surga Liu He, tinju gelombang Tianyang, segala jenis kekuatan magis yang besar ditampilkan satu demi satu, dan mereka melancarkan serangan terhadap Si Ekuang. Kekuatan-kekuatan ilahi yang agung sangatlah dahsyat, belum lagi yang ditampilkan oleh Bifan, kekuatannya menggemparkan dan dapat dengan mudah menghabisi orang-orang super kuat biasa. Tampilan kekuatan magis yang besar ini membawa beberapa ancaman bagi Si Ekuang, dia semakin menderita luka-luka, meskipun dengan cepat diperbaiki, namun masih sangat menakutkan. Secara khusus, teknik Ibel 15 surgawi bahuang Liu He tidak hanya memperkuat kekuatan magis besar lainnya, bahkan dapat melarutkan Hong Mengkilauan. Keterampilan Ibel 15 bahuang Liu He Tian Tong didefinisikan sebagai keterampilan Iblis, dan memang agak bersifat Iblis. Master Sekte Bifan terlalu kuat untuk memiliki begitu banyak kekuatan magis. Jika dia menggunakannya dengan putus asa, apakah dia akan menggunakannya terlalu cepat? Long Lei berkata dengan kaget. Master Sekte Bifan memang sedikit cemas, tapi Si Ekuang terlalu kuat. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang dengan ganas, aku khawatir dia tidak akan punya kesempatan nanti, Mo Heeng menghela nafas. Adapun anggota klan Ibel 15 yang kuat itu, mereka tidak dapat mempercayainya ketika mereka melihat Si Ekuang ditekan. Bahkan jika dia ditekan untuk waktu yang singkat, Bifan akan cukup bangga menjadi terkenal di seluruh dunia. Bifan ini benar-benar mesum, kita tidak bisa menahannya di sini. Si Ekuang, kita harus menghabisinya. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Suprim. Koma, klan Ibel 15 meraung dan menyemangati Si Ekuang. Si Ekuang tersenyum dan berkata Bifan, kamu benar-benar memiliki kekuatan, yang mengejutkanku. Sayang sekali kamu membuatku marah dan membuatku menjadi Hong Meng Suprim lebih awal, jadi kamu ditakdirkan untuk tidak bertahan hidup. Bicara saja betapa kuatnya dirimu. Jika kamu memiliki kemampuan, basmi aku. Tidak perlu membuang-buang kata-kata, kata Bifan dingin. Si Ekuang agak seperti kucing dan tikus, yang membuat Bifan tidak tahan. Namun lawannya sangat kuat, dan tidak mudah untuk mengalahkannya, hingga saat ini Bifan telah menggunakan banyak kartu truf, namun ia tidak mampu melakukannya. Adapun Si Ekuang, jelas bahwa dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan Raja Ibel 15 menelan surga, jadi pertempuran berikutnya tidak akan mudah. Raja Ibel 15 menelan langit, Si Ekuang akhirnya menggunakan gerakan menghabisinya. Setelah dia menerobos, yang terkuat adalah kekuatan kesadaran ilahi, jadi gerakan menghabisi yang paling kuat secara alami adalah Raja Ibel 15 melahap langit, melahap jiwa musuh. Segera setelah Raja Ibel 15 menelan langit keluar, pusaran air besar muncul. Meskipun Raja Ibel 15 Tuntian mengincar Bifan, orang-orang kuat di sekitarnya tidak tahan, mereka merasa jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka, yang membuat orang-orang kuat takut untuk mundur dan tidak berani terlalu dekat. Bifan langsung menghadapi Demon Lord Tuntian, dan kekuatan melahapnya menjadi lebih kuat. Bifan tidak berani menahan apapun. Sebuah lubang hitam di luar angkasa terbentuk di tubuhnya. Inti dari lubang hitam memperkuat kekuatan melahap lubang hitam di luar angkasa untuk melawan kegilaan jahat. Inti lubang hitam tidak mengecewakan Bifan, inti lubang hitam dikombinasikan dengan kekuatan menelan lubang hitam di luar angkasa lebih kuat dari Raja Ibel 15 menelan langit. Jurus unik Si Ekuang akhirnya menemui musuh Bebu Yutanya. Melihat Raja Ibel 15 Tuntian tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Bifan, ekspresisi Si Kuang berubah drastis. Ia terus mengaktifkan hukum kekacauan untuk meningkatkan aliran Hong Mengki dan meningkatkan kekuatan Raja Ibel 15 Tuntian. Bifan masih hidup dan sehat dan tidak terpengaruh. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Si Ekuang berteriak dalam hatinya. Meski terkejut, Si Ekuang tidak menunjukkannya dan melanjutkan serangan gencarnya. Niatnya jelas, yaitu menghonsumsi energi Bifan dan langsung menghonsumsi Bifan sampai mati. Terakhir kali, Si Ekuang, Si Ejun, dan Si Eue berurusan dengan Bifan mencoba menghabiskan seluruh energinya, tetapi gagal. Tapi Si Kuang sekarang adalah orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng dan dapat pulih dengan sangat cepat. Dia sangat yakin bahwa dia dapat memakan Bifan sampai mati. Tentu saja, Si Ekuang tidak mengendurkan intensitas serangannya. Raja Ibel 15 menelan langit dan semua kekuatan magisnya yang besar digunakan. Dia masih ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng tidak bisa mengalahkan orang yang super kuat setelah pertempuran yang panjang. Jika berita menyebar, itu akan berdampak besar pada reputasinya. Master Sekte Bifan sangat kuat. Dia mungkin bisa memblokir serangan sengit Si Ekuang dan bahkan mungkin mengalahkan Si Ekuang, kata Mo Heng. Fakta bahwa Master Sekte Bifan dapat bertahan begitu lama menunjukkan bahwa dia setidaknya dapat menahan serangan sengit dari orang gila yang jahat. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah kekuatan bertarungnya yang berkelanjutan. Semua orang tahu bahwa pada dasarnya tidak ada kelelahan energi untuk orang-orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng. Bifan meskipun Master Sekte sangat kuat, kecepatan pemulihannya mungkin tidak secepat Si Ekuang, kata seorang tetua dari Istana Naga Langit Kedelapan. Koma. Orang-orang kuat Hong Menghuang Yu tidak bisa tidak khawatir tentang Bifan. Tapi Bifan tidak takut, selama dia tidak sepenuhnya dikalahkan, dia akan memiliki kesempatan untuk melawan. Dengan kekuatan bertarung yang terus-menerus, Bifan tidak pernah kalah dari musuh kuat manapun. Dia memiliki 18 klon, ditambah dirinya sendiri. Ada teratai aneh dua warna, setiap teratai aneh dua warna memiliki 18 jiwa baru lahir hitam dan putih, dan setiap jiwa baru lahir diisi dengan energi yang sebanding dengan miliknya. Energi dapat dipulihkan secara instan kapan saja, dan teratai aneh dua warna juga dapat terus-menerus menyerap energi dari dunia luar dan mengisinya kembali ke dalam tubuhnya dan jiwa baru lahir hitam dan putih. Jika ini tidak cukup, Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan juga menyimpan sejumlah besar energi, yang merupakan sisa energi dari pemurnian klan abadi yang kuat. Jika energinya tidak cukup, Menara Penakluk Ibel 15 Hunyuan dapat terus memurnikan kristal untuk mengisi kembali energi. Dengan kartu truf ini di tangan, Bifan tentu saja tidak khawatir tentang perang jangka panjang. Hadiah dari pertarungan dengan ahli tingkat tertinggi Hongmeng sangat besar, dan tekanan yang besar membuat efektivitas tempur Bifan terus meningkat. Bifan merasa lega saat melihat Sye Kuang tidak bisa menghabisinya dengan tiga gerakan dan lima gerakan. Karena pertempuran tidak dapat diakhiri dalam waktu singkat, Bifan langsung menggunakan Invincible dalam seratus pertempuran untuk menghancurkan langit dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Sye Kuang. Anggota klan Ibel 15 yang kuat pandai dalam serangan spiritual. Kekuatan fisik Sye Kuang sangat kuat. Setelah menerobos dan menjadi orang kuat di tingkat tertinggi Hongmeng, dia akan menjadi lebih kuat. Namun dari segi kekuatan fisik dan kemampuan bertarung jarak dekat, dia masih kalah dengan Bifan. Bifan tidak peduli dengan serangan spiritual Sye Kuang, dia tetap bisa menahannya, hanya saja membutuhkan lebih banyak energi. Dia mendekati Sye Kuang dan menggunakan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk menerobos langit, dia menggunakan kekuatannya dan bertarung sengit dengan Sye Kuang. Menjadi tak terkalahkan dalam seratus pertempuran dan menerobos langit berarti memperoleh pencerahan dalam pertempuran sengit dan menerobos dalam pertempuran sengit. Untuk menghemat energi, Bifan mengambil kembali 5 artefak tingkat raja, klon-klon tersebut tidak ada hubungannya untuk saat ini, dan mereka berdedikasi untuk mengubah wawasan Bifan menjadi kekuatan. Energi Bifan dikonsumsi dengan sangat cepat, dan dia harus memulihkan energinya hampir sesekali. Namun ia tidak khawatir sama sekali, karena ia memiliki cadangan energi yang terlalu banyak, dan energi yang dikonsumsinya dapat terisi kembali dengan cepat. Pertarungan dengan cepat berlangsung selama sehari, dan Bifan serta Sye Kuang masih belum bisa menentukan pemenangnya. Hanya dalam satu hari, Bifan berhasil mempraktekkan Invincible Level Kedua dalam seratus pertarungan, memotong langit, terlihat bahwa melawan Hong Meng Supreme sangat berbahaya, namun manfaatnya juga sangat besar. Sikuang juga bisa merasakan bahwa kekuatan tempur Bifan semakin kuat. Tentu saja hal yang sama juga terjadi pada Sye Kuang, ia gagal menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Hong Meng Supreme dan membutuhkan waktu untuk integrasi. Dalam pertarungan dengan Bifan, kecepatan fusi dipercepat, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas tempurnya. Setelah bertarung sengit selama sehari semalam, keduanya menjadi akrab satu sama lain dalam seni bela diri, kekuatan magis, dan keterampilan spiritual, sehingga semakin sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun tak satupun dari mereka yang berniat mengakhiri duel tersebut, mereka semua ingin menggunakan kekuatan satu sama lain untuk menginspirasi diri mereka sendiri agar bisa menerobos. Mo Heng dan yang lainnya sudah lama mati rasa dan awalnya mengkhawatirkan Bifan, namun setelah bertarung sekian lama, masih belum ada pemenang, jadi mereka merasa lega. Menyaksikan pertarungan level ini juga memberikan manfaat yang sangat besar bagi mereka, sehingga mereka menenangkan diri dan dengan cermat menyaksikan pertarungan antara Bifan dan Si E Kuang. Saat pertarungan memasuki hari keempat, Bifan sudah menguasai skill Invincible Sky Shattering hingga level ketiga, dan kemampuan pertarungan jarak dekat kembali meningkat tajam. Si Kuang akhirnya sadar dan menyadari bahwa dia membantu Bifan mengasah kekuatan magisnya. Kita tidak bisa melanjutkan. Jika kita melanjutkan, kita tidak hanya tidak bisa memperlebar kesenjangan, saya khawatir kesenjangan dengan Bifan akan semakin kecil. Dia ketakutan di dalam hatinya dan membuat keputusan secara diam-diam. Keputusan ini sulit diambil, namun ia harus menghadapinya dengan tenang dan tegas. Bifan, kita telah bertarung sengit selama tiga hari tiga malam, dan kita tidak bisa menentukan pemenangnya, jadi mengapa tidak mengakhirinya dengan seri, kata Si E Kuang. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, orang-orang kuat di sekitarnya menjadi gempar. Apa? Si Kuang sebenarnya mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Bifan. Orang-orang gila yang jahat bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Bifan. Seberapa kuat Bifan? Koma, orang-orang kuat di sekitarnya sudah terkejut. Orang-orang kuat dari klan Ibel 15 tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka semua tahu betapa Si E Kuang ingin menghabisi Bifan, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Si Kuang, kita telah bertarung sengit selama tiga hari tiga malam, mengapa kamu tidak menunggu lebih lama lagi dan menentukan pemenangnya. Bifan menolak menyerah. Setelah akhirnya menemukan lawan yang kuat, Bifan sungguh tak mau ketinggalan. Sifat tak terkalahkan yang ia kembangkan dalam seratus pertempuran mengharuskannya menerobos langit dalam pertempuran. Awalnya, dia ingin mengasingkan diri dan langsung mengolah langit tak terkalahkan dan tak terkalahkan ke kondisi kesempurnaan agung, tetapi tampaknya tidak realistis dan mustahil untuk berhasil. Dia baru melawan Si E Kuang selama tiga hari tiga malam, dan musuh yang tak terkalahkan menerobos langit satu demi satu, memungkinkan dia untuk melihat arah terobosan. Sulit bagi orang yang berkuasa di tingkat tertinggi Hong Meng untuk mengambil tindakan, dan mereka tidak berani mengambil tindakan, hanya tertinggi Hong Meng seperti Si E Kuang yang baru-baru ini membuat terobosan yang akan mengambil tindakan terhadap orang yang sangat kuat. Mungkin tidak mudah bagi Bifan untuk menemukan orang kuat yang baru saja menerobos dan menjadi Hong Meng Supreme, bahkan lebih sulit lagi menemukan seseorang yang mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu, Bifan tidak menyetujui hasil imbang dan melanjutkan serangan sengitnya. Dia baru saja berhasil mengembangkan langit penghancur Inci tak terkalahkan tingkat ketiga, dan ketika dia menampilkannya, kekuatan Inci Jin jauh lebih besar, menyebabkan banyak masalah bagi Si E Kuang. Seni bela diri tingkat dewa dan seni bela diri tingkat suci yang dipelajari Bifan bahkan lebih kuat ketika ditampilkan dengan kekuatan satu inci. Menghadapi serangan gila Bifan, Si E Kuang tidak punya pilihan selain terus bertarung dan menjadi rekan tandingnya. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghabisimu, Si E Kuang menjadi galak dan terus menggunakan serangan rohaninya. Serangan kesadarannya memang sangat kuat dan menyebabkan banyak masalah bagi Bifan. Bifan mengerahkan kekuatan gabungan dari sembilan klon dan bisa tenang. Untuk pertahanan jiwa, Bifan menyerahkannya pada artefak dan klon tingkat raja di tubuhnya. Dia hanya bertarung dan melancarkan serangan terus-menerus. Serangan kesadaran ilahi tidak berpengaruh pada Si E Kuang, yang dia gunakan hanyalah serangan fisik. Dia pada dasarnya menggunakan semua seni bela diri, kekuatan supernatural yang hebat, dan kekuatan supernatural yang telah dia pelajari, dan benar-benar mengambil Hong Meng Supreme yang bermartabat seperti Si E Kuang sebagai target uji cobanya. Tentu saja orang-orang kuat di sekitar mereka tidak bisa melihat sifat mencurigakan tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka berdua sedang bolak-balik, yang satu menggunakan serangan fisik dan yang lainnya menggunakan serangan spiritual. Tidak ada pemenang di antara kedua belah pihak. Bifan ini tidak tahu berterima kasih dan hanya mencari kematian. Tuan Si Kuang pasti bisa menghabisi Bifan dan menghabisi yang mulia Hong Menghuang Yu. Banyak orang kuat dari klan Ibel 15 yang masih sangat optimis, dan mereka penuh kebencian terhadap Bifan. Orang kuat seperti Si E Jun dan Si E Yue merasa ada yang tidak beres. Mereka terlalu akrab dengan Si E Kuang. Si E Kuang sangat membenci Bifan. Jika dia bisa menghabisi Bifan, dia pasti tidak akan menyerah. Baru saja Si E Kuang mengaku tidak bisa mengalahkan Bifan dan ingin berakhir imbang, namun Bifan tidak setuju dan malah melancarkan serangan sengit. Si E Jun dan yang lainnya tidak dapat melihat apa yang salah dengan ini, mereka hanya merasakan ada yang tidak beres dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Adapun orang-orang kuat di pihak Hong Menghuang Yu, melihat serangan terus-menerus Bifan, mereka secara alami senang dan bersemangat, dan tidak bisa menahan diri. Sekte Master Bifan, Bas Mik Si Kuang. Master Sekte Bifan tidak terkalahkan, Master Sekte Bifan tidak terkalahkan. Ada beberapa orang kuat yang mendukung Bifan, dan mereka sangat bangga. Adapun karakter seperti Long Xuanbing dan Mo Heng, mereka semua bingung. Mereka tidak bisa melihat bagaimana pertempuran itu berlangsung, dan mereka sedikit khawatir saat melihat Bifan menolak untuk berhenti. Adapun Si E Kuang, beberapa dari mereka dalam masalah. Mereka ingin menghabisi Bifan tetapi tidak dapat melakukannya. Tentu saja, Bifan tidak dapat menyakitinya. Dia hanya menjadi sasaran pelatihan Bifan. Dia dalam masalah. Tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan, itu hanya akan membuat kekuatan Bifan terus meningkat. Kekuatannya juga meningkat, namun suasana hatinya masih buruk, karena kekuatannya secara alami akan meningkat seiring berjalannya waktu, dan tidak perlu berjuang untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Si E Kuang ingin melarikan diri dari pertempuran, tetapi dia tidak ingin dituduh melarikan diri. Tidak ada cara lain selain terus berjuang, berharap bisa menghabiskan energi Bifan dan masih berharap bisa menghabisi Bifan. Pertempuran itu berlangsung semakin lama, dan enam hari berlalu dengan cepat. Untungnya, semua orang kuat yang hadir tahu bahwa lawan yang benar-benar seimbang adalah hal biasa untuk bertarung siang dan malam, belum lagi si E Kuang masih orang kuat di level tertinggi Hong Meng. Hanya saja mereka semua sedikit penasaran bagaimana energi Bifan bisa terisi kembali begitu cepat hingga bisa dibandingkan dengan Hong Meng Supreme. Mungkinkah Bifan telah menjadi orang yang kuat di level Hong Meng Supreme? Tidak mengherankan jika banyak orang berkuasa mempunyai keraguan seperti itu. Bahkan si E Kuang sedikit curiga Bifan, kamu selingkuh, kamu juga adalah Hong Meng Supreme. Yah, kalau menurutmu begitu, maka itu saja, Bifan menghindari menjawab. Kamu si E Kuang sangat marah. Setelah bertarung sengit dalam waktu yang lama, si E Kuang telah menghabiskan banyak energi. Meskipun dia terus pulih, dia masih agak terkuras. Setidaknya 30% dari Hong Meng Kinya dikonsumsi. Namun setelah bertarung sekian lama, Bifan masih penuh energi, kekuatannya tidak melemah sama sekali, dan ia memiliki banyak energi. Perbandingan seperti itu membuat si E Kuang meragukan kekuatan Hong Meng Supreme. Si Kuang, jika kita bertarung selama tiga hari lagi, jika kita masih belum bisa menentukan pemenangnya, itu akan berakhir seri. Bifan memperkirakan akan memakan waktu tiga hari lagi sebelum Invincible bisa mencapai level keempat. Bifan, lakukan saja apa yang kamu katakan. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika itu berakhir seri, aku punya keputusan akhir, kata si E Kuang dengan marah. Terserah kamu, ayo terus berjuang. Aku ingin mengasah kemampuan bela diriku, kata Bifan sambil tersenyum. Waktu berlalu menit demi menit dalam pertempuran. Bifan telah melakukan semua keterampilan seni bela diri yang telah dia pelajari, termasuk delapan teknik setan darah, yang telah dia pelajari dalam jangka waktu yang lama, lebih dari sepuluh kali. Setiap kali dia menggunakan seni bela diri, kekuatan magis, dan kekuatan magis yang hebat, dia mendapatkan sesuatu yang baru. Secara khusus, kemampuan tak terkalahkan untuk menerobos langit secara bertahap diintegrasikan dengan seni bela diri lainnya, kekuatan magis, dan kekuatan magis yang hebat, dan kekuatannya menjadi lebih besar. Tak terkalahkan dalam seratus pertempuran, menghancurkan langit dengan satu inci, adalah metode bertarung, metode untuk mendapatkan energi, tidak ada gerakan khusus, tetapi seni bela diri, kekuatan magis, kekuatan magis yang hebat, dan hukum lainnya dapat diintegrasikan ke dalamnya. Dengan semakin banyaknya seni bela diri dan kekuatan supernatural yang digabungkan, dan tingkat kompatibilitasnya terus meningkat, Invincible akan membuat kemajuan. Pada hari ke-9, Bifan memang telah menguasai skill Invincible Sky Shattering hingga level ke-4, dan kekuatannya kembali mencapai level baru. Kekuatan Invincible Breaking the Sky telah meningkat, membuat Xie Kuang semakin tidak nyaman. Bifan juga menemukan masalah, kekuatan Xie Kuang tidak cukup, dan dia tidak bisa lagi naik ke level Invincible. Anda harus bertemu lawan yang lebih kuat dan tidak terkalahkan dalam 100 pertempuran untuk menerobos langit agar dapat meningkat. Tentu saja, ketika Anda menghadapi lawan baru, jika lawan telah mempelajari sesuatu yang berbeda, Invincible di semua pertarungan juga akan berguna. Karena tidak ada gunanya berkelahi, Bifan memutuskan untuk berhenti berkelahi saya tidak akan bertarung lagi, saya terlalu lelah. Tidak, jika kamu tidak ingin bertarung, aku akan melawanmu sampai akhir, kata Xie Kuang dengan marah. Xie Kuang, kenapa repot-repot? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, energimu yang tersisa sekarang kurang dari 50%. Melanjutkannya tidak akan ada gunanya bagimu. Bifan berkata dengan keras aku bisa memulihkan energi secara instan, jangan khawatir. Mengenai konsumsi energi, jika Anda bersedia mengkonsumsinya, saya akan mengkonsumsinya bersama Anda sampai habis. Xie Kuang tiba-tiba merasa bersalah, dia memang telah menghabiskan lebih dari separuh energinya, jika dia terus bertarung seperti ini paling lama 7 atau 8 hari, dia tidak akan bisa bertarung karena kehabisan energi. Dia mengamati Bifan dengan cermat dan melihat bahwa energinya sepertinya tidak terkuras dari awal hingga akhir, yang membuatnya sangat aneh dan ketakutan. Bifan adalah orang yang sangat kuat, selama tidak ada cara untuk menghabisinya dalam waktu singkat, begitu pertempuran berlanjut, dia hampir tak terkalahkan. Karena kamu bersikeras untuk menentukan pemenangnya, ayo bertarung 10 hari 10 malam lagi, teriak Bifan dingin. Xie Kuang tidak ragu-ragu lagi, dia langsung kabur dan berkata sambil tersenyum aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Kali ini kita dianggap seri. Saat aku menggabungkan seluruh kekuatanku, aku pasti akan menghabisi anda. Aku menunggumu. Bifan tidak berniat melanjutkan pertarungan. Nenek moyang klan Ibel 15 pasti tidak bisa menyaksikan Xie Kuang dibunuh, bahkan jika dia menghabiskan seluruh energinya, dia tetap tidak akan bisa menghabisinya pada akhirnya. Karena itu, Bifan tidak ingin terus bertarung, jangan sampai dia mengungkap lebih banyak kartu trufnya. Pertarungan telah berakhir. Lebih dari separuh klon Bifan telah menghabiskan seluruh energi dalam kilian dua warna. Namun, kilotus dua warna yang mengonsumsi energi cahaya hampir terisi kembali. Tidak ada masalah sama sekali untuk terus bertarung. Melihat akhir pertempuran, orang-orang kuat dari kedua belah pihak berkumpul di sekitar rakyatnya sendiri. Master Sekte Bifan, mata kami benar-benar terbuka kali ini. Anda mampu melawan tingkat tertinggi Hong Meng yang kuat dan tidak pernah dikalahkan. Jika ini menyebar, Anda pasti akan menjadi jenius paling kuat dalam 50 juta tahun, seru Moheng. Long Xuanbing berkata, Master Sekte Bifan pantas menjadi orang nomor satu di antara generasi muda Kaisar Hong Meng kita. Tidak mungkin dia bisa menandingi Anda. Pertarungan ini telah sepenuhnya menetapkan status orang nomor satu, bahkan jika Buddha Suci Jin Yuan menerobos dan menjadi orang yang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng, dia tidak dapat menandinginya. Kekuatan tempur Si Ekuang mirip dengan Jin Yuan Holy Buddha, sudah lebih dari setengah tahun sejak ia menerobos dan menjadi Hong Meng Supreme, namun ia masih belum bisa mengalahkan Bifan, bisa dibayangkan betapa kuatnya Bifan. Kamu terlalu murah hati, jangan bicara lagi, ayo kita kembali ke Hong Meng Huang Yu dulu, kata Bifan. Klan Undet dan klan Ibel 15 keduanya adalah Ibel 15 di antara Ibel 15 dan harus diwaspadai. Bifan dan yang lainnya segera meninggalkan medan perang Pojun dan tiba di wilayah Hong Meng Huang Yu. Kami memiliki sosok yang menentang surga di alam semesta Kekaisaran Hong Meng. Tampaknya dalam bencana ini, kami diharapkan untuk menghancurkan orang-orang kuat dari klan Undet dan klan Iblis. Sebuah suara samar terdengar. Senior, kamu diberi hadiah, kata Bifan keras ke langit. Bifan, tidak perlu bersikap rendah hati. Saya menantikan Anda menjadi Hong Meng Supreme. Mungkin Anda akan menjadi yang terkuat di antara Hong Meng Supreme. Sesosok besar muncul di langit, menutupi langit dan matahari. Ternyata itu adalah seorang pria kuat dari klan Naga. Junior Mo Heng, beri penghormatan kepada Dewa Naga Senior, Mo Heng mengenalinya. Dewa Naga adalah orang terkuat di klan Naga, ahli tingkat tertinggi Hong Meng. Salam kepada Dewa Naga Senior, semua orang memberi hormat dengan cepat. Semuanya, bangunlah, Bifan, Long Lei, Long Xuan Bing, ikut aku. Dewa Naga membawa Bifan dan Long Lei dan menghilang dalam sekejap. Dewa Naga membawa Bifan, Long Xuan Bing dan Long Lei ke ruang khusus dan berkata Bifan, saya mengundang Anda ke sini kali ini karena saya harap Anda dapat lebih banyak membantu Long Lei dan Long Xuan Bing dan membiarkan mereka menjadi Hong Meng Supremes, peluangnya lebih baik. Dewa Naga Senior, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menolak jika saya bisa membantu, kata Bifan sambil tersenyum. Dewa Naga menggelengkan kepalanya Bifan, jika aku memintamu melakukan ini, mungkin dalam bahaya. Dewa Naga Senior, katakan saja, kata Bifan, aku akan membiarkan Long Xuan Bing dan Long Lei masuk ke ruang Dewa Naga. Jika mereka berhasil, mereka mungkin menjadi orang kuat di tingkat tertinggi Hong Meng. Dewa Naga berkata hanya saja sangat berbahaya untuk membobolnya. Ruang Dewa Naga, jika tidak hati-hati, akan binasa, dan hanya ahli tingkat kuasi tertinggi yang bisa memasukinya. Saya harap Bifan bisa menemani mereka sehingga mereka bisa keluar hidup-hidup di ruang Dewa Naga. Tentu saja, jika kamu bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya, itu milikmu. Ruang Dewa Naga, apa isinya? Bifan bertanya tentu saja, tidak peduli apa isinya, aku akan menemani Long Xuan Bing dan Long Lei untuk masuk ke ruang Dewa Naga. Sejujurnya, ruang Dewa Naga terhubung ke wilayah klan mayat hidup. Separuh wilayahnya ditempati oleh klan mayat hidup yang kuat, dan separuh wilayahnya masih di tangan klan naga kita. Memasukinya tidak karena harta karun di dalamnya, tetapi karena Anda dapat mengalaminya. Setelah kerja keras hidup dan mati serta pertumbuhan yang pesat, klan naga kita dapat memulihkan kekuatannya begitu cepat karena tempat seperti ruang Dewa Naga. Dewa Naga berkata bisa dikatakan sebagai tempat berburu. Kedua belah pihak adalah pemburu dan mangsa. Mari kita lihat pihak mana yang lebih kuat. Bagus sekali, berburu adalah favoritku. Kapan kita akan berangkat? Kata Bifan bersemangat. Bifan, kamu baru saja mengalami pertempuran besar, dan kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Aku akan memberimu waktu satu bulan untuk mencernanya, dan kemudian aku akan mengirimmu ke ruang Dewa Naga, kata Dewa Naga. Oke, aku akan menemuimu tepat waktu dalam sebulan, kata Bifan. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi dan sibuk berlatih. Dia memang mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini dan perlu waktu untuk mencernanya. Begitu dia mencerna keuntungan dari pertempuran ini, efektivitas tempurnya pasti akan meningkat pesat. Dibandingkan dengan Si Ekuang, daya ledaknya jelas tidak sekuat Hong Meng Suprim milik Si Ekuang, namun kekuatan pertahanan dan efektivitas tempur berkelanjutannya tidak buruk sama sekali. Apalagi setelah ia bergabung dengan sembilan klon tersebut, serangan jahat gila yang sekian lama gagal melukai jiwanya. Tanpa kombinasi sembilan klon, dia tidak akan mampu memblokir serangan jahat gila itu. Kekuatan serangan ahli tingkat tertinggi Hong Meng terlalu kuat. Bifan mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Naga, kembali ke enam alam, dan mulai berlatih dalam pengasingan. Dia bertarung dengan Si Ekuang dan berakhir seri, insiden itu dengan cepat menyebar ke seluruh kaisar Hong Meng Yu Yu dan banyak waktu dan ruang lainnya. Dulu, Bifan sangat terkenal, namun ia tidak menarik banyak perhatian dari Hong Meng Suprim. Setelah pertempuran ini, saya khawatir semua ahli tingkat tertinggi Hong Meng akan mengetahui tentang dia dan akan fokus pada urusannya. Dengan tingkat kultivasi kuasi tertinggi, ia melawan Hong Meng Suprim selama sembilan hari sembilan malam, memaksa Si Ekuang berhenti, dan akhirnya berakhir imbang. Aneh kalau hal seperti itu tidak menimbulkan sensasi, itu hanya keajaiban, dalam 50 juta tahun, belum ada yang mampu melakukan ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di ruang dan waktu berbeda yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mengenal Bifan, dan reputasinya bahkan lebih besar daripada beberapa Hong Meng Supremes. Setelah mendengar tentang kejadian ini, banyak kultivator biasa yang kuat bergegas ke enam alam, memohon untuk bergabung dengan enam sekte ilahi tertinggi untuk menghindari bencana. Enam sekte ilahi tertinggi memiliki syarat ketat untuk merekrut orang-orang kuat, yaitu mereka harus membuat sumpah darah surga, namun, masih banyak orang kuat yang bergegas ke enam alam dan meminta untuk bergabung dengan enam sekte ilahi tertinggi. Semuanya bersifat sukarela. Mereka yang bisa mencapai enam alam bukanlah orang-orang sederhana, bahkan ada orang-orang berkuasa di tingkat kuasi tertinggi. Bagi orang-orang kuat ini, sekte ilahi Liu Jue tidak akan menolak siapapun yang datang, selama mereka bersedia membuat sumpah darah surga, mereka akan diterima oleh sekte ilahi Liu Jue. Dengan bergabungnya sejumlah besar orang kuat, kekuatan enam sekte ilahi tertinggi berkembang pesat. Orang-orang kuat ini mungkin tidak berada pada level kuasi tertinggi, tetapi mereka memiliki landasan yang kokoh, hanya saja kondisi kultivasi mereka tidak baik, sehingga budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Setelah mempercepat enam sekte ilahi tertinggi, dengan kondisi pelatihan yang sangat baik dan sumber daya yang besar, saya yakin kekuatan mereka akan segera meningkat, membuat enam sekte ilahi tertinggi semakin kuat. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan kekuatan Bifan telah meningkat pesat. Selain itu, yang tak terkalahkan dalam seratus pertempuran, memotong langit, telah membuat kemajuan lebih lanjut, mengintegrasikan lebih banyak kekuatan magis dan seni bela diri, dan tingkat kompatibilitasnya jauh lebih tinggi, dia telah mengembangkan yang tak terkalahkan dalam seratus perang, memotong langit, ke tingkat kelima. Kekuatannya meningkat lagi, dan dia menjadi lebih percaya diri untuk memasuki ruang Dewa Naga. Dewa Naga menghindari pembicaraan tentang ruang Dewa Naga, pasti ada lebih dari apa yang dia katakan. Jika mereka bertarung melawan klan imortal yang kuat, Long Xuanbing dan Long Lei tidak lagi membutuhkan perlindungan Bifan. Tahukah Anda, meskipun Long Xuanbing dan Long Lei tidak sebaik jinyuan Sengfo dan yang lainnya, mereka juga super kuat dan bertenaga. Bahkan mereka berada dalam bahaya besar, yang menggambarkan suatu masalah, masih ada beberapa bahaya yang tidak diketahui di ruang Dewa Naga. Namun, Bifan tidak mengkhawatirkan masalah keselamatan, ia memiliki keyakinan mutlak. Dia berharap mendapatkan sesuatu di ruang Dewa Naga dan meningkatkan kekuatan klonnya. Kali ini ketika dia pergi ke ruang Dewa Naga, Bifan hanya membawa sembilan klon, meninggalkan sembilan klon untuk melindungi enam alam. Demi kehati-hatian, Bifan membawa hampir setengah dari orang-orang kuat dari enam sekte ilahi tertinggi, termasuk mereka yang berasal dari tiga ras besar, bersamanya, hanya Bifan yang dapat memobilisasi orang-orang kuat dari tiga ras besar untuk tetap berada di dalam enam sekte tertinggi dunia tidak ada gunanya. Orang-orang kuat itu tidak perlu muncul, mereka hanya untuk berjaga-jaga, mereka masih bisa berguna jika terjadi pertempuran skala besar. Selama malapetaka tidak terjadi, enam alam relatif aman, oleh karena itu, beberapa ahli tingkat kuasi tertinggi dan ahli tingkat kuasi tertinggi super mengikuti Bifan. Selain itu, dia telah membawa sejumlah besar ahli tingkat tertinggi Hong Meng. Jika dia menekan orang-orang kuat dari klan abadi, dia juga dapat memurnikan benih hukum kekacauan dan membina sekelompok ahli tingkat tertinggi. Pertarungan untuk mendukung pertarungan telah dilakukan secara ekstrim oleh Bifan. Waktunya hampir habis dan Bifan bertemu langsung dengan Long Suan Bing dan Long Lei. Ketika dia tiba di markas besar Istana Dewa Naga, Bifan mengetahui bahwa klan naga dan Istana Dewa Naga tidak hanya mengirim Long Suan Bing dan Long Lei, tetapi juga dua orang kuat dengan aura yang sangat kuat, dan kekuatan mereka tidak lebih buruk dari Long. Suan Bing dan Long Lei Master Sekte Bifan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Long Suan Feng dari Istana Dewa Naga kami. Ini Long Yu dari klan naga. Mereka akan memasuki ruang Dewa Naga bersama Anda. Saya harap Anda lebih menjaga mereka, kata Tuhan. Tidak masalah, selama aku masih hidup, aku akan membawanya kembali, kata Bifan. Oke, silakan dan semoga kamu mendapatkan sesuatu. Bifan dan yang lainnya melewati susunan teleportasi dan memasuki ruang Dewa Naga. Ruang Dewa Naga juga bisa dikatakan sebagai ruang dan waktu yang berbeda, namun ruang Dewa Naga telah menjadi tempat di mana klan abadi dan klan naga mengasah murid-muridnya. Tidak ada pihak yang sepenuhnya menempati ruang Dewa Naga, tujuannya adalah untuk memungkinkan anggota suku memasuki ruang Dewa Naga, mengalami pertarungan hidup dan mati, dan meningkatkan kekuatan mereka. Ruang Dewa Naga memiliki aura yang sangat kaya dan sangat cocok untuk budidaya. Itu hanya perbedaan waktu dan ruang yang bagus, tetapi ini telah menjadi medan perang, tempat untuk melatih murid. Begitu dia memasuki ruang Dewa Naga, Bifan menjadi berhati-hati. Master Sekte Bifan, tidak perlu terlalu berhati-hati. Ini masih wilayah klan naga kita dan tidak ada bahaya, kata Longlei. Longlei, hal apa yang paling berbahaya di ruang Dewa Naga? Bifan bertanya. Pada dasarnya tidak, mereka terutama memburu orang-orang kuat dari klan mayat hidup, tetapi satu hal adalah bahwa mereka yang bisa memasuki ruang Dewa Naga setidaknya adalah orang-orang kuat tingkat kuasi tertinggi yang super top. Longlei berkata selama kita dapat menghabisi satu musuh memiliki harapan untuk mendapatkan harta karun setingkat artefak raja. Tentu saja, musuh juga melihat kita sebagai mangsa dan ingin menghabisi kita kapan saja. Kalau begitu, ayo bergegas ke wilayah klan mayat hidup sesegera mungkin dan bersiap untuk berburu. Bifan sangat bersemangat. Bifan, hal terburuk yang dia miliki sekarang adalah artefak tingkat raja, tak satu pun dari sembilan klon yang baru ditambahkan memiliki artefak tingkat raja. Terlebih lagi, untuk sekte manapun, semakin banyak artefak tingkat raja semakin baik, dan tidak ada yang boleh memiliki terlalu banyak. Ayo pergi, saya harap kita bisa mendapatkan sesuatu segera, Long Xuanbing sangat menantikannya. Mereka datang ke ruang Dewanaga tidak hanya untuk artefak tingkat raja, tetapi terutama untuk mengasah kekuatan mereka sendiri. Di ruang Dewanaga, mereka bisa bertemu orang kuat dengan level yang sama dan bertarung sampai mati, cara tercepat adalah meningkatkan kultivasi mereka. Bifan dan timnya terdiri dari lima ahli super dan sangat kuat. Namun, di ruang Dewanaga, ini bukanlah apa-apa. Tidak lama kemudian, Bifan dan yang lainnya mencapai garis depan dan bisa memasuki wilayah klan undet kapan saja. Long Xuanbing, kita berlima orang kuat bertindak bersama. Saya khawatir tidak ada yang berani menyerang kita. Mengapa saya tidak bertindak sendiri-sendiri dan saling memperkuat ketika menghadapi situasi, kata Bifan. Oke, kita berlima akan menyebar dan bersaing untuk melihat siapa yang bisa menghabisi makhluk abadi yang lebih kuat, kata Long Xuanbing sambil tersenyum. Long Lei berkata jika kita bersaing dengan Master Sekte Bifan, saya khawatir kita akan kalah telak. Saya belum menyebutkan aturan kompetisinya. Yang saya maksud adalah kita berempat akan bersaing dengan Bifan bersama-sama. Saya tidak berani bersaing dengan Master Sekte Bifan sendirian, kata Long Xuanbing sambil tersenyum. Cukup banyak, kata Long Xuanbing. Bifan tersenyum pahit oke, aku akan bersaing denganmu untuk melihat siapa yang bisa berburu makhluk abadi yang lebih kuat. Mereka menyemangati diri mereka sendiri dan memotivasi diri mereka sendiri untuk menghabisi orang-orang yang lebih kuat dari klan undet. Lima orang super kuat berangkat, jaraknya tidak terlalu jauh dan bisa saling memperkuat kapan saja. Bifan pergi sendirian, dia sangat berhati-hati. Yang terburuk yang bisa memasuki ruang Dewa Naga adalah ahli tingkat super top dan kuasi tertinggi. Ahli tersebut memiliki beberapa kartu truf. Jika tidak hati-hati, mereka akan menderita kerugian besar. Alasan Bifan bisa bertahan adalah karena dia cukup berhati-hati dan tidak pernah sombong. Dengan kekuatannya, ia hampir tak terkalahkan di bawah Hong Meng Supreme, namun ia tetap sangat berhati-hati, sehingga mudah untuk menyelamatkan nyawanya. Dia meraba-raba ke depan, menghubunginya sesekali untuk menghindari ketidaktahuan jika ada masalah. Pada saat yang sama, Bifan melepaskan Gridi Diaw dan Diaw Chaner agar mereka dapat mencari harta karun itu. Ruang Dewa Naga kaya akan energi spiritual, dan harta karun harus dilahirkan. Dengan Naga dan Martin memimpin, Bifan mendapatkan panen yang bagus. Meskipun mereka tidak menerima harta karun tingkat artefak kerajaan, mereka menerima banyak sumber daya kelas atas. Semakin banyak sumber daya kelas atas, semakin baik, tidak ada yang bisa memiliki terlalu banyak. Enam sekte ilahi tertinggi memiliki sejumlah besar sumber daya kelas atas, tetapi sekarang sejumlah besar orang kuat telah bergabung dengan enam sekte ilahi tertinggi, tentu saja perlu menyiapkan lebih banyak sumber daya kelas atas untuk berjaga-jaga. Tidak banyak orang kuat di Ruang Dewa Naga selama lebih dari 10 hari berturut-turut, Bifan dan yang lainnya tidak menemukan musuh. Menurut Long Xuanbing dan yang lainnya, total hanya ada lebih dari 20 orang kuat dari Istana Dewa Naga dan Klan Naga, dan jumlah orang kuat dari Klan Mayat Hidup berjumlah hampir sama. Ruang Dewa Naga sangat besar bahwa sulit untuk menemui mereka. Karena berburu, diperlukan kesabaran yang cukup. Pada hari ke-20, Bifan akhirnya menemukan orang yang kuat, tetapi dia bukanlah orang kuat dari Klan Abadi. Aura orang kuat ini sangat berdarah, seperti binatang yang haus darah. Bifan dapat menyimpulkan bahwa ini jelas tidak cocok untuk orang kuat dari Istana Dewa Naga, atau orang kuat dari Klan Naga, tentu saja, orang kuat ini bukanlah orang kuat dari Klan Abadi, karena Bifan juga akrab dengan aura Klan Abadi yang kuat. Tidak peduli siapa lawannya, tekan mereka terlebih dahulu, bahkan jika mereka adalah orang kuat dari Istana Dewa Naga dan Klan Naga, selama mereka tidak terluka, tidak akan ada masalah. Setelah mengambil keputusan, Bifan membiarkan kedua Marten Naga bersembunyi di menara penakluk Ibel 15 Hunyuan, dan dia basmi diri sendirian. Haha, manusia, makanan darah yang enak, lelaki kuat itu mengjilat lidah merahnya dan tertawa. Dari ras manakah kamu orang kuat? Bifan bertanya. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menjawab, hanya bertanya dengan santai. Aku adalah orang barbar langit berbintang yang agung, namaku Bawu, manusia, ingat namaku, karena kamu telah dimakan olehku. Orang barbar langit berbintang, Bifan sangat terkejut. Dia yakin dia belum pernah mendengar perlombaan seperti itu. Dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa orang tersebut memiliki tinggi 5 meter dan memiliki wajah yang garang, yang sangat berbeda dari manusia. Pihak lain bukanlah Klan Iblis, yang sungguh membingungkan. Aku belum pernah mendengar tentang orang-orang barbar langit berbintang yang hebat, tapi itu tidak masalah. Aku yakin tidak akan lama lagi duniamu akan gemetar karena orang-orang barbar kita yang hebat, kata Baudau. Wajah Bifan sedikit berubah. Dia tahu bahwa orang-orang barbar langit berbintang berencana untuk menyerang alam semesta kekaisaran Hongmeng. Tampaknya mereka adalah pembantu yang dibawa oleh Klan Mayat Hidup. Klan Undet sudah cukup kuat, dan Klan Iblis, sekutu yang kuat, bahkan telah menemukan penolong yang kuat dari ruang dan waktu lain. Ini pasti akan menjadi malapetaka dan bencana bagi Hongmeng Huangyu. Bisakah Hongmeng Huangyu menghindarinya? Di masa lalu, sulit untuk mengatakannya. Sebagai anggota Hongmeng Huangyu, Bifan tentu ingin mengetahui dari mana asal Steris Kei Barbarians agar ia bisa bersiap di masa depan. Melihat perubahan ekspresi Bifan, Baudau tertawa manusia, kamu terlalu penakut. Sungguh mengecewakan bertemu lawan yang begitu lemah. Tiran lima ini sangat kuat dan penuh percaya diri. Yang mulia Baudu, bagaimana Anda memasuki ruang Dewa Naga? Mungkinkah orang kuat dari Klan Abadi menangkap Anda? Bifan menjadi tenang. Nak, apa yang kamu tahu? Siapa orang kuat dari Klan Abadi? Bagaimana mereka bisa menangkapku? Aku diundang oleh orang kuat dari Klan Undet untuk memasuki ruang Dewa Naga untuk menghadapi Klan Naga yang kuat. Itu dikatakan bahwa Klan Naga yang kuat ada di Hongmeng Huangyu. Ras yang paling kuat? Saya ingin melihat mana yang lebih kuat. Barbar langit berbintang kita atau Ras Naga? Teriak Baudu. Tiran lima ini memang sakti, namun pikirannya relatif sederhana, mungkin tidak sederhana, melainkan sombong. Di mata Baudu, Ras Kuat Hongmeng Huangyu tidak bisa dibandingkan dengan Sterry Sky Barbarians. Tidak apa-apa, jadi Bifan bisa tahu apa yang ingin dia ketahui. Kedengarannya bagus, tapi kamu tidak perlu mendengarkan Klan Immortal yang kuat. Bifan berkata dengan dingin apakah kamu tidak tahu bahwa Klan Immortal yang kuat melahap segalanya. Begitu mereka mengambil alih Kaisar Hongmengyu dengan kekuatanmu, mereka akan mengolah ciptakan sejumlah besar orang kuat dan kemudian berkembang secara agresif. Klan Abadi bukanlah apa-apa, jika mereka ingin bersekongkol melawan kita, orang barbar langit berbintang, mereka mencari kematian, teriak Baudu. Bifan tersenyum dan berkata yang mulia bau, saya khawatir Anda belum melihat kekuatan supernatural dari Klan Undead untuk melahap segalanya. Mereka dapat dengan cepat mengubah planet menjadi reruntuhan. Bahkan jika Anda orang barbar langit berbintang sangat kuat, Anda mereka bukan tandingan kekuatan melahap mereka. Mereka juga akan dilahap. 1740